Pertama, Bapak-Ibu silakan download aset-aset yang dikirim tadi Terus yang kedua, Bapak-Ibu mohon yang belum menginstall atau mendownload KineMaster Silakan masuk ke Play Store Bapak dan Ibu ya Atau App Store ya, kalau di iPhone Itu cari KineMaster Bapak-Ibu silakan di-download dulu ya Sambil saya persiapkan dulu untuk screen mirroringnya ya Pertama, silakan Bapak-Ibu Terima kasih telah menonton! 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 Screen mirror Aplikasinya belum aktif ya Karena sepertinya agak berat ini Saya akan mulai Bapak dan Ibu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera Untuk kita semuanya Bapak dan Ibu Om Swastiastu, Mbak Budaya Salam Kebajikan Mudah-mudahan di siang hari ini Bapak dan Ibu Semua dalam keadaan sehat Bapak dan Ibu ya Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah Karena nikmat sehat adalah nikmat setelahnya Setelah kekuatan dan kenikmatan iman Yang selanjutnya adalah nikmat kesehatan Pada Ibu, Alhamdulillah Saya senang sekali hari ini di pertemuan terakhir Hari keempat Kita akan belajar kembali Kegiatan pelatihan pembuatan media Video pembelajaran Dan kita sudah tiba di tahap akhir Yaitu tahapan untuk editing Video pembelajaran yang kita buat Bapak dan Ibu Kemarin Bu Dona hadir menemani Bapak dan Ibu Dalam materi tentang Shooting ya Bagaimana tips and tricks Shooting Dan kami berharap Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan Tugas shooting itu Nah kalau tugas shootingnya sudah selesai Video mentahnya sudah diambil Bapak dan Ibu Boleh dipersiapkan Video mentah yang green screen-nya Nah kalau Pak saya belum keburu nih Karena terlalu cepat waktunya Mungkin nanti saya akan mencoba Nah kalau memang belum keburu Itu bisa menggunakan Aset yang tadi saya kirim di grup WhatsApp Ya Itu ada video saya yang Saya shooting Di situ ada papan tulis Gambar Di situ ada Bumper in ya Logo disdik Ya Kemudian ada beberapa Aset yang lain Logo ya Logo rumah belajar Dan logo Kemdikbud Nah itu Bapak dan Ibu Di download semuanya Ya Silahkan di download dulu Disimpan di galerinya Kemudian Yang belum punya aplikasi Kine Master Bapak dan Ibu Boleh di Google Play Store-nya Masuk ke Google Play Store Kemudian download Ya Download Kine Master-nya Bapak dan Ibu ya Mudah-mudahan Nanti bisa Ya Kita akan belajar hari ini Tentang itu Baik Saya akan menyampaikan dulu Lanjutan materi Yang kemarin mungkin Disampaikan oleh Bu Dona Sampai syuting Bapak dan Ibu Entah ini kemarin Sudah disampaikan belum ya Materi ini Bapak Ibu Sudah 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 ya Sudah Kalau software editing Sudah Bu Sudah Sudah ya Berarti sudah semua nih Ini Ini udah Bapak Ibu ya Sudah Pak Oke Sudah Baik Nah Baik Nah hari ini kita akan Belajar secara umum Tentang Ini ya Bapak Ibu ya Yang harus dilakukan Menginstall Mudah-mudahan sudah Nanti kita akan buat Project baru Memasukkan background Atau video yang bisa Diedit Mengubah latar Dengan Chroma Key Kemudian menambah Epek Dan menambah audio Serta di tahap Akhir adalah Finishing Yaitu dalam bentuk Rendering Bapak dan Ibu ya Nah Berarti ini udah semua Kalau sudah Kita langsung masuk ke Kindermasternya Ini saya masih menunggu Ini Screen mirror Kenapa Bu Ya saya masih Menunggu untuk Connect Bapak Ibu Ini berat sekali Connect ke Aplikasi Ya Sebentar Bapak Ibu ya Belum ngangkat nih Mohon ditunggu Saya coba ganti Menggunakan Tethering handphone Ini wifi-nya Kurang kuat Saya coba ganti dulu Silahkan sambil Istirahat Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah Bapak dan Ibu yang sudah punya aset, oh Pak saya kemarin sudah syuting Pak, saya sudah syuting kemarin, jadi saya langsung mau menggunakan green screen yang sudah saya buat kemarin. Saya sudah syuting menggunakan green screen, boleh Bapak dan Ibu ya, jangan menggunakan yang saya tadi, tapi kalau Bapak dan Ibu belum, silahkan menggunakan yang aset yang saya share tadi Bapak dan Ibu ya. Oke, nah ini adalah tampilan di handphone-nya seperti ini ya, nah ini nanti kita pilih yang, yang apa, yang Canemaster yang ini. Pak dan Ibu silahkan masuk ke aplikasi Canemaster-nya. Oke ini saya pelan-pelan ya Pak Ibu ya, nanti langsung di cut aja kalau memang ternyata terlalu cepat atau tertinggal gitu. Nah ini adalah tampilan saya konfirmasi dulu Pak Ibu yang sudah mengunduh dan kemudian menginstall Canemaster yang sudah siap. Berapa orang ini Pak Ibu? Apakah sudah siap semua? Sudah. Sudah Pak. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Nah Bapak Ibu, pada saat tampilan awal seperti ini ya, aplikasi Canemaster. Di sebelah sini, berapa Ibu, ini ada beberapa tampilan, mungkin Ibu ada yang masih kosong, saya sudah ada tulisan gambar seperti ini. Ini adalah beberapa proyek yang saya buat, yang saya pernah buat, beberapa proyek tentang video-video yang pernah saya edit. Itu akan tersimpan di sebelah kanan di sini. Selama master-nya tidak hilang, ini editing kita ini walaupun sudah di rendering, di save gitu ya, ini akan tetap tersimpan di aplikasi selama master-nya tidak hilang atau dihapus. Kalau dihapus tentu ini tidak akan berfungsi Pak Ibu dan Ibu ya. Kemudian yang kedua, sekarang kita beralih ke sini Pak Ibu ya. Nah di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama ini tanda plus untuk menambahkan proyek. Yang sebelah kanan ini ya, ini play gitu ya, beberapa video yang sudah kita buat. Sebelah kiri ini adalah kinemaster aset toko ya. Pak Ibu bisa belanja di sini, menambahkan audio, menambahkan animasi, transisi, efek, berbagainya bisa belanja di sini. Nah yang terpenting adalah Pak Ibu kita ke setting ya, kita cek dulu kekuatan handphone kita Bapak Ibu. Jangan sampai nanti, Dopa kok saya nggak bisa memasukkan video untuk di edit gitu kan. Cuma satu Pak yang bisa masuk, yang lainnya kenapa? Karena setiap device itu beda-beda kemampuannya Pak Ibu ya. Kita masuk ke sini Pak Ibu ya, silahkan nih ke gambar gerigi, setting, silahkan di klik. Nah, kalau sudah di klik Pak Ibu, ini di tampilan setting, ini ada about my account, about kinemaster, device capability informasi, dan sebagainya Pak Ibu ya. Nah, tetapi dari semua ini yang terpenting, yang harus kita cek adalah, yang ketiga Pak Ibu silahkan di klik, ini di tekan ya, device capability informasi. Jadi kita ingin mengecek sejauh mana handphone kita ini kompatibel ya, dengan aplikasi kinemaster, Bapak dan Ibu ya. Nah ini silahkan di klik, device capability informasi, kita klik. Nah Pak Ibu, pada saat sudah ada tampilan seperti ini, berarti ini sudah disesuaikan. Kalau belum, ini di sebelah sini, ada, nah ini ya, ada titik tiga di pojong kanan atas, itu silahkan di klik, yang titik tiga itu. Kita klik, nah disini tulisannya, run analysis now, Bapak dan Ibu. Nah ini silahkan di klik, kalau saya tidak perlu karena sudah ini, Bapak Ibu silahkan klik, run analysis now. Jadi kinemaster akan menyesuaikan dengan device handphone Bapak dan Ibu ya. Terus silahkan di klik, run analysis now. Ini di klik, tunggu, sampai nanti ketika sudah selesai, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu nih. Nah ini contoh punya saya ya, disini dijelaskan tentang jenis modelnya, nah ini CPH 1819. Ini jenis handphonenya OPPO gitu kan ya, kodenya CPH 1819, termasuk Android 10 dan sebagainya, Bapak dan Ibu. Kemudian, disini ada edit and share ya, nah ini untuk kualitas videonya 1080p yang piksel, Bapak Ibu, untuk maksimalnya. Kemudian untuk video lapisannya, itu saya dikasih jatah 5 ya, 6 ya, perangkat saya ini dikasih jatahnya 6, Bapak dan Ibu. Satu, untuk lapisan video ya, dengan kualitas 1080p, dua, untuk lapisan video 720p, tiga, untuk lapisan video 540p. Nah ini akan menentukan nanti pada saat dimasukkan tuh, yang warna hijaunya ya, video green screennya. Kok saya nggak bisa Pak, malah garis-garis. Nah itu jangan-jangan memang disininya none ya, tidak ada, berarti tidak bisa. Kenapa? Karena handphonenya nggak support, nggak kuat, Bapak dan Ibu ya. Nah boleh, boleh disampaikan ke saya, ada yang sudah melakukan, boleh dibacakan Bapak Ibu? Yang ininya, silahkan. Siapa? Belum selesai, masih proses. Masih proses ya Bu? Masih proses Pak. Oke, oke. Udah berapa proses Bu? Baru setengahnya Pak. Baru setengah jalan ya? Oke. Adakah yang sudah, Bapak-Bapak? Sudah Pak. Ya saya sudah. Sudah Pak. Bapak, bacakan Pak. Yang ini Pak, contoh jumlah lapisan video. Satu kali 1080p, dua kali 720p, tiga kali 540p. Itu di Pais Bapak ya? Iya. Oke. Berapa jenis handphonenya apa? OPPO. Oh iya. Berarti kita saudara apa ya? OPPO. Coba, yang Samsung ada nggak Bapak Ibu yang Samsung? Ada Pak, saya apa? Boleh Ibu, dibaca Bu. Contoh jumlah lapisan video ya Pak. Dua kali 1080p. Ini cara kemeriksa apa ini? Tujuh dua puluh P. Dan empat kali 540p. Wah, petik kan Puan Ibu. Ini bagus banget kayaknya nih. Samsung tipe berapa Bu? Dia enam plus Pak. Oh iya, pantas ya. Satu delapan puluhnya ada dua ya, saya satu. Baik. Ya oke, yang belum ditunggu. Yang sudah, terima kasih. Nah ini beda-beda ya, nanti tergantung dari jenis handphonenya Bapak dan Ibu. Tapi yang saya ini mungkin termasuk yang minimalis ya. Karena OPPO F7 itu kan sudah dua tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya. Tapi masih support ya, digunakan untuk editing. Jadi kalau sudah, kita lanjut. Silahkan Bu. Ya, kalau saya pakai yang Realme, itu angkanya ini Pak ya. 3x1440p. Angkanya gimana Bu? Yang layarnya itu 3x1440p. Terus yang keduanya 7x1080. Yang ketiganya 8x720. Beda ya. Ya Ibu, lebih keren Bu. Bagus Ibu. Lebih bagus. Lebih bagus dari saya, Bu. Sampai kok benar. Bisa sampai 7 Ibu itu ya. Selamat Bu. Ya, saya pakai Realme. Ya, selamat. Yang di atas saya ini, luar biasa berarti ya. 10x80-nya, saya cuma dapat satu jatahnya. Ibu tadi 7 ya. Berapa? Dapat 3. Luar biasa. Ya, terima kasih. Adakah yang di bawah saya? Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Adakah yang di bawah saya, Bu. Atau ada yang strip gitu? Atau nonek? Tidak ada? Kalau yang saya bagaimana ya? Bagaimana tuh Pak? Pak Jal. Ini yang contoh jumlah lapisan video ya? Iya. 2x720p, 4x540p, 4x360p. Bagaimana Pak? Ya, enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Bapak di bawah saya, device-nya. Itu Samsung ya Pak? Oppo. Oppo berapa Pak? Oppo CPH1803. Merek pasarnya Pak? Oppo F7, F9. Ini yang benar. Ternyata, Pak. Oppo F9 ini. Oh ya. Ya, kalau ngelihat dari tadi ya, tidak ada 1080p, berarti device-nya di bawah saya. Tapi masih memungkinkan kok, karena hari ini kita tidak banyak menambahkan lapisan ya. Video lapisan paling hanya satu atau dua. Sehingga masih support lah, Bapak-Ibu. Yuk, kita kembali. Kita kembali ya, Bapak-Ibu. Nah, ini silakan kembali. Di back saja, di handphonenya back. Oke. Kita kembali ke sini, Bapak-Ibu. Nah, setelah kita mengetahui jenis kemampuan perangkat kita, Bapak dan Ibu, sekarang kita akan masuk ke new project. Nah, sini ada tanda plus, silakan. Nah, ini ada tanda plus. Silakan di klik tanda plus ini. Nah, pada saat Bapak dan Ibu mengklik tanda plus, itu nanti KineMaster akan memberikan pilihan. Untuk rasionya mau yang mana? Nah, mau yang 16 banding 9, mau yang 9 banding 16, atau 1 banding 1. Nah, untuk kepentingan video pembelajaran, kita harus memilih 16 banding 9. Biar tidak ada ruang yang kosong. Kalau 9, 16, biasanya nanti kiri kanannya itu kosong, Bapak dan Ibu ya. Layernya itu nggak penuh gitu. Nah, ini biasanya kalau 9 banding 16 ini, pengambilan gambarnya itu dengan portrait, Bapak dan Ibu. Sehingga kalau pengambilan video, disarankan landscape ya. Sehingga 16 banding 9. Nah, kalau satu-satu ini biasanya untuk kepentingan ke media sosial, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kita pilih yang 16 banding 9 ya. Yuk dipilih. Nah, ya oke. Nah, inilah tampilan awal lahan proyek kita. Nah, yang di atas ini adalah, ya ini adalah papan visual kita ya, kampasnya. Kemudian di sebelah kanan ini beberapa pintur. Ada pintur media, ada audio, ada voice, dan ada layer. Nah, ini Bapak Ibu mungkin yang saya pakai bahasa Inggris nih. Mungkin Bapak Ibu pakai bahasa Indonesia. Layer itu adalah? Lapisan. Lapisan, Bapak Ibu ya. Nah, kalau proyek pertama kita, kita harus mengklik media, Bapak Ibu. Nah, ini proyek pertama kita. Jadi, kita harus mengklik media. Kalau Bapak Ibu mengklik layer, nah ini nggak bisa, belum bisa diklik. Karena belum ada media utamanya. Jadi, harus tambahkan dulu media. Baru lapisan. Ya, namanya lapisan kan melapisi ya. Jadi, harus ada dasarnya dulu. Baru dilapis, dilapis, dilapis. Kemudian yang audio, Bapak Ibu, ini adalah untuk menambahkan sound. Ya. Nah, sama ini juga nggak mau, karena medianya belum ada. Kalau voice, ini yang voice ini, Bapak Ibu bisa mendabbing suara. Jadi, misalkan pada saat materi inti, Bapak Ibu tidak mau masuk gambarnya, hanya suaranya aja, tapi yang munculnya foto-foto, misalkan, atau materi slide, Bapak Ibu bisa merekam suara Bapak Ibu di voice. Oke. Nah, sekarang kita mulai dengan proyek pertama, Bapak Ibu ya. Media. Silahkan diklik medianya. Tadi saya sudah minta, Bapak Ibu, untuk mendownload aset yang saya, Bapak Ibu ya. Nah, silahkan cari gambar itu, papan tulis, Bapak Ibu, yang tadi di-download. Tapi, sebelum papan tulis, Bapak Ibu masukkan dulu video dari Dinas, ya, bumper in-nya. Nah, ini saya ngumpulinnya di sini, Bapak Ibu. Nah, ini aset saya, yang akan saya masukkan ke dalam video yang saya buat, Bapak Ibu. Ini yang disebut aset yang kemarin saya jelaskan, ya. Ini ada video yang saya sudah syuting, ini ada logo-logo, ada tulisan inspirasi ganteng ini. Nah, tulisan ini dibuat dari plumbing text. Ini foto cahaya, karena materinya tentang gelombang. Ini logo tuturi, karena saya butuh logo tuturi. Kemudian ada logo rumah belajar, ada papan tulis, ada bumper ort, nah ini. Ini belum di-share yang ini, ya. Nah, ini ada like and subscribe, ini green screen, ini hijau. Nah, saya juga siapkan. Nah, sekarang yang pertama kita klik yang ini, Bapak Ibu ya. Kita klik yang warna hitam ini, nih. Yang warna hitam. Ini video pembuka. Nah, masuk Bapak Ibu. Ini yang warna hitam. Ini paling hanya 3 detik, 4 detik, ya. Kalau mau membatalkan yang sudah masuk, gimana, Pak? Kenapa, Bu? Mau membatalkan, mau di-in. Dibatalkan. Boleh, Bu? Ini di-click aja yang ini, nih. Ini yang undo. Oh, yang undo, ya. Nah, itu di-click, di-click. Bapak Ibu pilih lagi. Pilih lagi yang ini, nih, yang warna hitam ini. Terus yang kedua, papan tulis, Bapak Ibu. Ini papan tulis. Tadi sudah di-load, ya. Klik papan tulis. Oke. Cukup dua dulu. Sudah, ya? Sudah. Oke. Kalau sudah, selalu checklist, Bapak Ibu, checklist. Di atas, nih. Oke. Nah, ini. Kita akan coba play dulu, ya. Kita coba play, Bapak Ibu, nih. Ini ada play di sini, sebelah kanan. Dan ini ada durasi. Nah, 10 detik lewat 1 mili detik, gitu. 10,1 detik. Nah, ini durasi. Yuk, kita play. Kita play. Nah, ini. Ini ada suaranya sebenarnya, Bapak Ibu, ya. Tapi karena teamsnya bermasalah di saya. Nah, ini papan tulisnya. Lihat, Bapak Ibu. Kok bergerak, ya, papan tulisnya? Ini ada suara di sini. Nah, ini papan tulisnya gerak, Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, ini adalah memasukkan media. Nah, ini durasinya hanya 10 detik. Sementara video yang Bapak Ibu buat, kan, kurang lebih 5 menit, ya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, ini, silahkan, di klik, nih. Ininya di klik. Sampai timbul warna kuning. Kalau sudah, itu yang kuningnya ini, yang ujungnya, nih. Bapak Ibu, nih. Dengan menggunakan jempol, yang kuning ini. Tarik ke kanan, Bapak Ibu. Tarik ke kanan. Terus, sampai durasi yang diinginkan. Di sini bisa dilihat, 1 menit 21 detik. Bapak Ibu, tarik aja terus. Misalkan, saya 2 menit aja, lah. Nah, 2 menit, nih, Bapak Ibu, nih. Nih. Oke, sampai sini bisa mengikuti? Diulang, Pak. Diulang. Yang dari mana, Bu? Yang udah mau masukkan, mempersep. Oke. Bapak tulis, sudah masuk, Bu? Sudah. Sudah, oke. Saya ulangi. Nah, tadi kan, tadi kan, disini. Yang tulis, dan bumper yang Ibu masukkan. Nah, sekarang ini durasinya kan, hanya 9 detik, nih. Sebenarnya video Ibu kan 5 menit. Nah, Bapak Ibu, ini tarik nih yang kuning, nih. Yang kuning. Ini tadi ke kanan. Pakai jempol. Tunggu saja. Terus, Bu. Pak, kok saya nggak ada kuningnya, ya? Nggak ada kuningnya. Nggak ada. Tanda kuningnya. Oh, ditekan dulu. Oh, ditekan. Dikini dulu. Nih, ini kan nggak ada kuningnya, ya? Tuh. Iya. Diklik aja, pangk tulisnya di bawah. Klik. Tuh. Tanda kuningnya. Tulangi. Ini kan nggak ada, tuh. Nah, Ibu, klik aja di pangk tulisnya, di bawah. Oh, nggak ada. Nggak bisa, ya? Tuh, kemudian. Tuh, kemudian. Tuh, apa menit? Nggak sampai berapa menit? Dua menit aja, lah. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa, Bu? Iya, bisa. Coba pake tangan nggak? Keluar. Diklik apanya. Ada, nanggur. Seperti ini, nanggur. Sampai sini, ya, Bu. Sini, Bu, udah? Hanya diklik sebentar aja, ternyata. Nah, diklik aja, sebentar. Klik. Ya, tadi saya tekena. Ya, baik, Pak. Bisa, ya? Sudah, sudah. Oke, tarik ke kanan, Bu. Dua menit. Terus aja. Dua menit aja dulu. Nah, ini bisa. Oke, dua menit. Sudah, sampai sini. Kalau bumpernya nggak ditambah, Pak. Oh, itu udah. Bumpernya nggak usah. Bumpernya nggak usah. Memang dari sononya segitu. Nanti kalau ditambah, jadi ini. Jadi delay. Nggak usah. Bumpernya nggak usah. Memang dari sananya cuma 3 detik. Sudah, Pak Ibu? Sudah. Sudah. Nah, ini kalau di-play. Bapan tulisnya bergerak, Bapak Ibu. Coba lihat tuh. Kapurnya turun. Supaya tidak bergerak. Caranya. Nah, ini Bapak Ibu ini klik lagi kayak tadi. Kuning. Klik. Sampai kuning. Di sebelah sini, ini. Ada kotak nih, crop. Bapak Ibu nih. Ini silahkan di-klik crop-nya. Aduh, kok jadi masuk. Masih. Oke. Nah, ini nih yang. Ini nih, Bapak Ibu nih. Ini di-klik ya. Oke. Crop-nya kita klik. Nah, Bapak Ibu seperti ini. Ada start position dan end position, Bapak Ibu. Nah, ini start awal dan akhir harus kita samakan. Caranya, Bapak Ibu, ya. Nah, ini kan ada sama dengan nih. Ini kalau sama dengannya di-klik, berarti awal dan akhirnya di situ. Nah, ini Bapak Ibu. Awal dan akhirnya di sini. Tapi masa iya? Jadi, papan tulisnya sedikit, temboknya banyak nih. Seperti ini. Makanya, sebelum di-klik sama dengan, ini sama dengannya klik lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Jangan, apa aja dong. Ayo, gimana? Santai aja. Ikat aja, kalau belum Pak, belum Pak. Itu nggak apa-apa. Bapak Ibu, dikomentarnya aja. Belum, belum. Nggak makan, nggak makan. Ayo, gimana, Bu? Sampai mana? Papan tulis. Ya. Ini nih, Bapak Ibu, nih Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, nih Bapak Ibu. Papan tulisnya. Tangannya di sini nih. Di papan tulis, pegang aja. Terus naik turunkan. Tuh, jadi naik turun tuh, Bapak Ibu tuh. Ya. Nah, ini kita kan ingin turun tuh. Biar papan tulisnya kelihatan. Nah. Nah, dengan menggunakan jari telunjuk dan jempol, ini bisa zoom in dan zoom out di sini, Bapak Ibu. Pakai jari telunjuk dan jempol. Tuh, zoom out, zoom in, Bapak Ibu. Membesar, mengecil. Besar, mengecil. Nah, Bapak Ibu, yang mana? Nah, saya papan tulisnya segini cukup kayaknya nih, kalau saya nih. Seperti di kelas. Nah, papan tulisnya segini lah. Cukup. Kalau sudah, Bapak Ibu klik sama dengan. Klik. Tuh. Nah, ini tidak akan bergerak, Bapak Ibu, papan tulisnya kalau gini. Kalau sudah, langsung checklist, Bapak Ibu nih. Checklist. Checklist. Klik. Nah. Coba kita play. Dari papan tulis aja, kita play nih. Play. Klik. Nah. Sekarang tidak akan bergerak, papan tulisnya. Tuh, di situ-situ juga kan. Kalau tadi mana naik turun. Oke. Ruangan kelas sudah siap. Ini bumper sudah masuk. Papan tulis sudah siap. Sekarang, bayang-bayang. Kalian aja lah, biar rapi ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini. Antara bumper-in dengan papan tulis, ada jembatan warna putih, Bapak Ibu nih. Ini jembatan warna putih ya. Ada ya. Harungan. Nah. Jembatan warna putih ini adalah transisi, Bapak Ibu. Jadi kita klik transisinya ini. Kita klik. Maaf, Pak. Kalau saya benduknya plus, Pak. Jembatannya itu plus. Tidak apa-apa. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Ya. Klik aja, Pak. Klik. Oke. Nah. Di sebelah kanan, Bapak Ibu. Ini yang yang disediakan versi free seperti ini, gratis. Ada non, 3D, transition, klasik, fun. Bapak Ibu bisa memilih tergantung sukanya yang mana. Kalau belum ada, beli di sini. Get more. Ya. Sekarang saya kenalkan yang standar aja dulu. Yang 3D transition. Ini klik, Bapak Ibu. Nah. Ini banyak sekali nih. Tuh ya. Bapak Ibu mau yang mana? Yang box. Glass. Checker flip. 3D flip. Strip. Atau 3D zoom flip. Nah, saya misalkan pilih yang checker flip, Bapak Ibu. Ini pilih yang checker flip. Yang ini. Kita klik. Nah. Tuh. Jadinya gitu, Bapak Ibu. Tuh. Ini tampilannya. Pertak-pertak gitu ya. Seperti itu. Oke. Sampai dulu dah, Bapak Ibu. Klik plus. Ya. Checklist. Ya. Checklist. Nah, sebelum di checklist, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini ada waktu nih. 1, 1,5, 2, dan selanjutnya. Nah, ini adalah waktu lamanya transisi, Bapak Ibu. Ini 2 detik. Kalau Bapak Ibu merasa terlalu lama, ini boleh digeser. jadi 1,5. Nah, saya pakai 1,5. Jadi geraknya lebih cepat. Klik. Klik. Gitu ya. Apalagi kalau dipilih satu. Wih, dahsyat ini. Tapi, tidak ideal ya. 1,5 aja. Tuh, klik. Kalau sudah, baru di checklist, Bapak Ibu. Klik. Oke, kita play dari awal. Play. Nah. Seperti itu ya. Oke. Sampai sini, Bapak Ibu, mengerti tidak? Bisa mengikuti tidak ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Siap, siap. Oke. Kita sudah memasukkan bumper-in, transisi, papan tulis sebagai background. Sekarang, saya akan masukkan Bapak Ibu yang sudah shooting. video green screen-nya, boleh dimasukkan sekarang. Bagi yang belum, boleh menggunakan yang dari saya tadi. Oke, kita cari ya. Nah, untuk memasukkan video di atas papan tulis ini, di atas background, Bapak Ibu harus memilih layer lapisan. Nah, ini dia yang tadi sebut, ada yang 2, 1 kali 80, ada yang 3, ada yang sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu nanti di sini ya. yuk sekarang kita klik layer. Nah, oke. Di layer ini, Bapak Ibu, ini ada media lagi, ada efek, overlay, dan handwriting, Bapak Ibu. Mungkin bahasanya, kalau bahasa Indonesia, beda ya. Nah, kita pilih yang media, Bapak Ibu. Nih yang media nih, lapisan media. Layer, media, kita pilih. Kalau sudah, sekarang cari yang tadi, video saya. Posisi itunya di mana, Pak? Posisi apa? Menitnya itu di menit kedua, atau gimana? Posisi garis merahnya itu? Atau di awal? Di awal, di awal papan tulis. Oh, di awal lagi ya? Balikin ke awal. Di awal, papan tulis. Ini awal papan tulis diletakannya. Iya, benar. Di sini nih, ini awal papan tulis, Bu. Nah, tuh, di situ, Bu. Ya, oke ya. Jangan dari awal, jangan dari... Oke, siap. Kita masuk ke layer, layer. Misalnya yang tadi, atau Bapak-Ibu, kalau sudah punya, lebih keren. Nah, ini yang mana ya? Misalkan, tadi saya kirim satu ya. Ini di sini ada dua sih. Saya pilih yang, yang hijau saya ini. Nah, ini ya, Bu. Coba, ini adalah lapisan, ya, video green screen, yang saya tempelkan di background papan tulis. Oke, sampai sini udah? Sebentar, Pak. Siap. Kan tadi saya udah membuat ya, Pak, ya, yang green screen, tapi di sini, pas saya mau masukkan itu, Pak, klip ini menggunakan profil video yang tidak didukung. Itu gimana, Pak? Ya, oke, Pak. Bapak, syutingnya di handphone, atau di handphone siapa? Di handphone saya sendiri, ini. Oke. Berarti gini, Pak, settingan video Bapak itu tidak support dengan Ken Master, Pak. Ada caranya. Caranya itu, video Bapak yang tadi syuting harus masuk ke Google Photo dulu, Pak. Google? Google Photo. Ini saya tunjukkan ya, saya pelihatkan ya. Oke, ini saya close dulu ya, dari sini ya. Oke, Google Photo. Saya tunjukkan Google Photo. Nah, ini, Pak, Google Photo, Pak. Nih, ini, Pak. Masuk ke situ dulu. Bapak masuk ke sini. Nah, ini masuk ke Google. Ya. Kita masuk ke Google Photo di sini, nanti. Bapak pilih videonya. Lalu, Bapak, Bapak cari videonya. Mana video saya? Lalu, Bapak nanti tinggal stabilizing, Pak. Nanti tinggal langsung di stabilizing. Saya cari dulu, Pak. Oke, dicari, Pak, ya. Nanti kalau tidak ketemu, boleh di belakang ini nanti komunikasinya. Ya, siap. Kalau video Bapak tidak bisa, coba yang saya. Masuk nggak? Oh, ya. Bentar, bentar. Coba. Kalau Bapak Ibu dengan video Bapak Ibu nggak support, coba yang saya tadi ya. Yang green screen saya. Jadi, kadang seperti itu, Pak. Apalagi kalau menggunakan handphone punya orang. Betul, betul. Ya, ya. Susah nantinya. yang punya Bapak aja. otomatis oleh Google Photo disinkronkan antara kemampuan handphone dengan kualitas foto. Ya, mengalami seperti itu. Nggak bisa masuk. Tahunya, ya itu. Mungkin pixel-nya terlalu tinggi. Video yang Bapak ambil itu. Ya, tidak terlalu pas dengan hand mastering. Oke, yang lain bagaimana? Ya, sudah, Pak. Siap. Oke, siap. Saya coba punya Bapak ya. Iya, coba, Pak. Mudah-mudahan bisa. Nggak, saya punya Bapak aja dulu deh, ini. Iya, Pak. Enggak, mudah-mudahan bisa, Pak. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini, ini dengan menggunakan tangan, Bapak Ibu ini bisa digoyang-goyang nih. Jadi, kalau kurang besar, yang bagian ujung ini nih. Ini ujung ini. Ini boleh dibanding musuh. Jadi, besar. Kalau cukup ya, seperti ini. Idealnya memang, Bapak Ibu, idealnya, batas ujung kepala kita dengan batas langit-langit. Video ini nih, atap ini, itu satu jengkala, kurang lebih. Ya, tentu satu jengkala, bukan normal ya. Satu jengkala skala. Jadi, kalau ini terlalu jauh nih, Bapak Ibu nih. Nah, ini mungkin segini nih, harusnya nih, ya. Nah, segini. Nah, segini lah. Nah, segini. Lebih pas ya. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Dan posisinya ini bisa diubah. Apakah mau di sebelah kanan, di tengah. Nah, saya untuk awal, saya ngambil di tengah dulu, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Oke. Kita coba putar dulu ya. Ini jengklis. Kita putar. Ada suaranya, Bapak Ibu, ya. Cahaya. Cahaya, itu kan. Microwave. Nah, lihat Bapak Ibu. Ini tangan saya nunjuk ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, itu pada saat nunjuk ke kanan, Bapak Ibu, berarti saya harus menempatkan saya di tengah. Supaya, ini kalau saya tempatkan di kiri, ini tangan saya hilang, Bapak Ibu. Tuh, kalau ditempatkan di kiri. Makanya Ibu harus benar-benar matang. Ini mau di tengah atau di mana. Kalau mau di kiri, jangan nunjuk ke kanan. Karena pasti hilang tangannya. Nah, saya di tengah aja seperti ini. Nah, itu saya pas nunjuk itu, nanti ada foto, Bapak Ibu turun di situ. Foto jeger, gitu ya. Foto cahaya, foto lombang radio, dan lain-lain. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang, kita akan menghilangkan warna hijau matanya. Sebentar, sebentar. Iya. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Nah, sudah ya, sampai sini ya. sekarang kita akan menghilangkan background hijau. Caranya, di sebelah sini, ini Bapak Ibu nih, ya, ini ada mes ya, kalau yang masih Indonesia, animasi masuk, ya, animasi keluar. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kunci kroma. Nah, kroma K, Bapak Ibu, kroma K. ada gambar wanita bertolak pinggang seperti ini. Bapak Ibu, silakan klik. Ini klik. Nah, di sini ada enable, Bapak Ibu enable, aktifkan. Bapak Ibu, klik yang kombo putih ini. Pada saat klik diaktifkan, ini bawahnya langsung menyesuaikan, Bapak Ibu lihat prosentasenya ya. Yang atasnya 28%, bawahnya 50. Dengan keadaan sekian, ternyata hijaunya tidak hilang, Bapak Ibu. Masih ada samar-samar. Nah, Bapak Ibu bisa memaju-mundurkan prosentase ini. Bisa yang 28-nya maju, atau yang 50-nya mundur. Atau sama-sama maju, atau sama-sama mundur. demi untuk mendapatkan warna hijau yang hilang, hijaunya hilang alami. Sehingga yang tersisa hanya tentang gambar saya, Bapak Ibu. Yuk, kita coba ya. Saya yang atasnya dulu nih, yang 28. Coba, kalau maju gimana ya? Tadi memiliki green screen, awalnya yang yang mana ya? Kalau bertemu, keraju. Nah, Bapak Ibu. Ya. silahkan persentasenya digeser-geser, Bapak Ibu ini. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 8. 8. 9. Nah, inilah Bapak Ibu yang disebut syuting itu harus bagus. Saya akui ini enggak bagus syutingnya. green screennya kusus, cahayanya, hanya mengandalkan cahaya lampu rumah. Padahal, lighting yang bagus ini enggak akan ribet ya. Makanya perlu lighting ya, Pak Ibu. Iya. Makanya, Ibu ya, lightingnya harus bagus. Saya jadi bingung ini. Tuh, kasian yang editnya nanti. Berarti beli lighting, Pak. Kenapa? Berarti harus beli lighting. Nah, nanti Bu, kalau saya RT cair Bu ya, beli Bu ya. Amin, Bapak. Beli lighting, beli tripod, Ibu beli green screen, bangun rumah Bu ya, bangun kamar Bu, jadikan studio buat Ibu live. Ibu buat studio podcast, Bapak Ibu ya. Oh, ini guru-guru nih, kalau kayak gini. Pak Deni, mau bertanya? Siap. Tangan ini. Ini sudah selesai. Sepay itu gambar itunya, videonya turun-turun-turun terus dari papan tulis itu kenapa ya? Diulangi, Pak. Putus-putus. Ketika di Play nih, videonya itu turun. Semakin aman semakin turun dari papan tulis. Kenapa ya? Yang turun video green screen-nya, Pak? Iya. Video Kang Deninya. Pak Deninya turun. Coba ya. Yang saya ini, saya play ya. Saya play. Yang saya turun gak nih? Enggak ya, enggak turun ya. Kalau Bapak turun, Pak. Iya, Pak. Seperti ini saya turun. Semakin turun dia. Harusnya siap. Saya enggak tetap. Enggak. Itu di-delete, Pak. Diulangi dari awal. Jadi yang hijau ini di-delete, Bapak nih. Pilih tong sampah. Masukkan lagi dari awal, Pak. Mungkin tadi ada yang ke-click, Pak. Enggak. Pak Deni, Pak Deni. Siap. Pak Deni. Semangga, Bu. Mohon untuk menghilangkan green screen-nya di mana tadi saya terlewat pun, kan? Oke, baik. Saya ulangi ya, Bapak-Ibu ya. Yang sudah, enggak apa-apa. Stay di situ aja. Sambil di-delete, jauhnya tidak hilang. Atau elektromagnetik wave adalah perambatan osilasi untuk kebaran, medan listrik, dan medan magnet. Nah, iya. Itu suatu-suatu. Oke. Saya, saya, dari awal ya. Ini di-delete dulu nih. Nah, hilang tuh ya. Nah, Ibu. Tadi yang tertinggal, masuk ke layer, Bu. Saya banget. Masukkan video saya. Ya, masukkan media. Pilih media. Iya. Cari video saya yang tadi. Iya, sudah. Oke. Di-click. Oke. Sudah, Bu. Kembali sini. Sudah. Oke. Nah, ini kan ada tanah. Ini, Bu. Lu sini. Nah, ini bisa dibesar-besarkan ya. Iya. Di-tadi ujung ini. Mari. Di-gedein. Ini, di tengah. Ini di tengah ya, Bu. Oke. Nah, kasih gini lah ya. Oke. Nah. Kita hilangkan. Hilangkan warna hijau-nya. Caranya, Ibu. Sebelah sini nih. In animation. Animasi masuk. Nah, di bawah, Bu. Ada lapisan ya, Pak? Kenapa? Di menu lapisan ya? Iya, di menu lapisan, Bu. Oh, iya. Pak Denny. Pak Denny. Iya, Bu. Makas. Ini kok di saya videonya nggak bergerak ya, Pak? Nggak bergerak. Di play nggak gerak? Iya, jadi bergerak. Cuman pas Pak Denny ngomong tuh. Jadi kayak foto aja gitu biasa. Kenapa ya, Pak? Tadi ibu cek handphonenya nggak? Cek. Cek. Iya. Di bawah punya Pak Denny. Saya sih masih bisa ya, selama ada... Sakit kepala. Boleh makan. Iya. Atau gini aja, Bu. Diulang dari awal lagi, Bu. Masa aneh ya? Yang sakit, yang bolongnya di atas, rembet kemana-mana. Itu etasaha, etasaha. Oh, ini bukan pertanyaan buat saya ya? Yang di sini, jadi banget. Yang lagi sakit di itu. Lagi ngomong sendiri itu, Mas. Ini banget banget. Mau ngedengerin ini juga, Pak. Jadi videonya teh garis-garis, Pak. Nggak bersih. Maaf, maaf. Saya tadi udah dihapus ya. Saya ulang lagi ya. Ambil media tadi. Terus udah saya play lagi. Tapi tetap posisi dari Pak Denny-nya itu terus turun, 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 turun gitu, Pak. Aduh, saya baru-baru. Kenapa ya? Langkah-langkahnya sesuai dengan saya, Pak? Sama. Sama. Apakah ada kuncinya supaya tidak bergerak gitu ya? Tadi kan sama. Tadi Pak Denny bilang, ini untuk mengecilkan, membesarkan. Kemudian untuk menghilangkan layar hijau, udah semuanya. Saya coba untuk play. Bisa sih, Pak Denny muncul di papan tulis. Cuman posisinya semakin videonya selesai, ya turun dia. Harusnya kalau langkah-langkahnya diikuti, tidak terjadi ya. Kalau saya membesar mengecilkan itu tadi yang ini, Pak. Bicara tentang yang papan tulis ya. Papan tulis. Video. Nah, yang video juga ini bisa ya, dibesarkan, kecilkan, seperti ini. Iya. Oke. Baik. Gini aja, Pak. Ikutin aja dulu alurnya, Pak. Oke, siap-siap. Nanti juga akan ketemu. Oh iya, ternyata di sini gitu. Kita ikutin aja dulu lah ya, alur-alurnya. Nanti Bapak bisa ngudit sendiri. Oke, baik, Pak. Oke, Pak Ibu. Kita hilangkan hijaunya ya. Ini tadi Ibu yang terlambat. Ini ada. Ada ini, Bu. Ada kromake ini. Oke. Ibu klik, kromake-nya. Ya, di sini ada enable, Bu. Aktifkan. Ibu klik aja. Putihnya. Iya. Belum hilang sempurna. Nah, Ibu bisa mengatur ini nih. Persen-persen ini, Bapak Ibu nih. Bisa maju, 28-nya maju. 50-nya maju. Atau mundur. Itu kita atur-aturnya nih. Sampai benar-benar hilang. Nah, hilang sih. Tapi pinggirannya nggak hilang yang saya ya. Oke. Ini memang benar-benar nih. Di sini pentingnya kualitas shoot, Bapak Ibu ya. Nah, sekalinya hilang. Telinga saya jadi rada hilang tuh. Karena kalau Bapak Ibu belum nemu-nemu juga dengan proses. Bapak Ibu bisa menggunakan detail kurpa nih. Detail kurpa. Ini di klik. Nah, kalau ini dengan presentase. Kalau ini dengan kurpa lebih enak. Nah. Atur-atur aja. Nah, ini ya. Nah, ke bawah berarti. Nah, ini tuh. Kalau ini mah lebih kerasa halus. Kalau prosesnya itu kaku ya. Bapak Ibu kalau ini. Ya. Lumayan lah. Tuh. Ya. Oke. Saya anggap ini sudah hilang hijaunya. Walaupun di pelipis saya itu. Ini rada putih-putih tuh. Makanya ini koreksi, Bapak Ibu ya. Kalau shootingnya harus benar-benar bagus ya. Nah, nah, nah. Oke. Sedikit bagus. Tadi seperti ada ubannya ya. Tapi sekarang udah nggak. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu kalau sudah jangan lupa checklist. Selalu checklist. Sip. Oke. Kita coba play. Sekarang sudah nggak ada hijaunya. Walaupun di ujung sini masih terlihat di hijau nih. Kita play, Bapak Ibu. Nah. Bapak Ibu. Ya. Lepas tadi. Ada yang belum berhasil. Tadi Bapak masih naik turun. Bapak-bapak diikutin aja dulu. Nanti ini ada rekaman video tutorial Youtubenya dari Padarno. Bisa diikutin lagi. Bapak Ibu bisa menghilangkan. Menghilangkan apa? Warna hijau. Bisa ya, Bapak Ibu. Oke. Sekarang, Bapak Ibu. Kita akan menambahkan nama. Akan menambahkan nama. Sekarang ini saya akan tambahkan nama saya. Nanti tambahkan nama Bapak Ibu. Atau menambahkan teks. Nah, kemarin saya mengajarkan plumbing text, Bapak Ibu ya. Itu plumbing text bisa dimasukkan di sini. Nah, pada saat muncul di sebelah sini. Ini ada nama Bapak Ibu. Guru apa di sekolah mana. Ada penjelasannya. Kalau saya ini kan bukan pembukaan, ya ini sudah materi, ya Bapak Ibu ya. Kalau pembukaan harusnya ada salam dulu, apersepsi, ya. Salam semangat, dan sebagainya. Kalau saya ini udah ke inti, ya. Seperti video yang satu lagi harusnya tadi yang dimasukkan. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita akan masukkan teks, Bapak Ibu ya. Silahkan. Di klik layer. Nah, ini. Kalau Bapak Ibu sudah buat di plumbing text, berarti masuknya ke media. Cari fotonya. Nah, karena saya belum buat. Oke. Saya anggap saya sudah buat aja, ya. Saya anggap saya sudah buat. Saya klik media. Nama saya misalkan. Nah, ini ada hashtag di sini. Nah, ini ada hashtag yang saya buat. Nah, Bapak Ibu ini. Nah, ini inspirasi ganteng, nih, ya. Ini saya buat di plumbing text. Bapak Ibu bisa buat juga nama Bapak Ibu. Contoh nggak ini? Misalkan sudah saya buat di plumbing text, tapi bukan nama saya. Ini hashtag saya. Diklik, Bapak Ibu. Nah, ini jadi ada hashtagnya. Biasanya hashtag ini saya gunakan supaya video saya tidak di watermark oleh orang lain, Bapak Ibu ya. Dan saya simpan hashtag ini di tengah-tengah. Nah, kalau Bapak sudah ada namanya, boleh dimasukkan. Silahkan simpan mau di mana. Nah, ini juga bisa sama ya, Bapak Ibu. Bisa dikecil-kecilkan. Tuh, bisa dibesarkan. Silahkan disimpan. Nah, ini saya menambahkan logo ya. Logo ini. Nah, misalkan seperti itulah. Ini tidak wajib, Bapak Ibu, yang ini ya. Yang ini tidak wajib. Oke. Saya ulangi, yang ini saya hapus saja. Saya akan pakai teks dari KineMaster. Teks nih, teks. Bapak Ibu, klik teks. Yuk, ditulis nama Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa langsung membuat. Ya, Bapak Ibu, silahkan. Tulis namanya. Gelarnya juga boleh dituliskan, misalkan. Oh, jadi masuk ke emoji ya. Silahkan. Tuliskan. Ini teks yang Bapak Ibu tambahkan. Nama Bapak dan Ibu. Ini juga bisa digeser nih. Mau disimpannya di mana? Misalkan sebelah kiri. Boleh. Oke. Nah, ini ya. Boleh ya. Dengan nama Bapak Ibu. Atau mengikuti nama saya, boleh. Custom saja yang punya saya seperti ini. Biar sama. Nah, kita sudah memasukkan teks, Bapak Ibu. Nah, teks ini nanti durasinya bisa kita atur juga nih. Kalau ini kan awalnya di 5 detik ya. Akhirnya di mana? 11 detik. Berarti 6 detik teks itu tampil, Bapak Ibu. Nah, ini boleh. Bisa dipanjangin. Atau bisa dipendekin. Nah, itu boleh. Silahkan diatur. Nah, Bapak dan Ibu. Teks ini, ini bisa diatur jenis hurufnya. Kita cek dan warnanya, Bapak Ibu. Nah, ini kita cek yang ini nih. Phone AA. AA. Ini kita klik AA. Ya, Bapak Ibu ya. Kita klik. Nah, ini banyak Bapak Ibu ya. Tuh. Jenis phone-nya Android. Ini phone versi Android. Sebelahnya ada Latin. Boleh. Nah, kalau Bapak Ibu belum ada, ini parkusnya nggak ada yang Latin. Berarti Bapak Ibu belanja dulu ke sini. Belanja itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Cari aja yang free. Nah, ini Can Master Asset, Bapak Ibu. Klik aja tokonya. Nanti di toko ini, Bapak Ibu kalau diklik, nah ini bisa belanja. Ya, dari mulai text, kemudian apex, dan sebagainya. Ya, karena saya nggak mau belanja, saya X aja. Nah, saya pilih yang standar aja, Android. Misalkan nama saya, saya pilih yang ini ya, Dancing Script Ball. Nah, Bapak Ibu klik Dancing Script Ball. Lalu checklist. Nah, nanti tulisannya gini. Jadi seperti huruf tegak bersambung, Bapak Ibu ya. Oke. Warna juga bisa ditambahkan, Bapak Ibu. Warnanya yang ini nih. Nah, ini ada putih bulat. Nah, yang putih bulat ini, Bapak Ibu. Ini silakan diklik. Nah, Bapak Ibu kita memilih warna di sini. Ya, aneka agama warna. Ini warna yang sudah tersedia. Kalau pilih yang bulat ini, berarti Bapak Ibu bisa meng-custom sendiri. Tapi kita pilih yang sudah ada aja. Bapak Ibu suka warna apa? Misalkan yang terang, kuning. Boleh, silakan. Kalau sudah, jangan lupa. Checklist. Nah, sehingga sekarang namanya jadi Bapak Ibu, sampai sini gimana? Oke, Pak. Sudah. Oke. Ya. Siap. Nah, Bapak Ibu, ingat, setiap menambahkan aset apapun, selalu perhatikan ini. Animasi masuk, animasi keluar. Nah, seperti tag ini. Jangan tiba-tiba tag teh, jegret, masuk gitu. Nggak sopan. Tapi maksudnya teh harus jelas, harus lembut. Apa tiba-tiba dia muncul dari bawah, jreng. Yang muncul dari samping set, gitu kan. Atau tiba-tiba dia dalam mode terbang misalkan atau gimana ya. Kita klik in animasi. Bapak Ibu, animasi masuk. Ini kita klik. Selalu seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu, ini banyak pilihan animasi masuk. Dari mulai pen, pop, slide right, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, muter-muter, dan sebagainya. Contoh kalau yang fat, saya klik. Tuh, maksudnya gitu. Jadi, kecepat, gitu ya. Kalau yang pop, dari belakang itu, kecil jadi besar. Gitu kan. Kalau slide right, dari kiri ya. Dari kiri saya, berarti dari kanan papan tulis. Kalau slide left, oke. Dari kiri ya, dari kiri papan tulis. Nah, Bapak Ibu yang mana? Misalkan saya yang pop aja lah. Nah, jadi dari belakang. Oke, kalau sudah. Nah, ini juga termasuk durasinya ada, Bapak Ibu ya. Ini bisa diatur nih. Tadi ya. Lama masuknya, mau 2 detik, mau 1,5 detik. Customnya sih 1, standarnya. Nah, misalkan 1,5 detik aja lah. Nah, ini. Lalu checklist, Bapak Ibu. Kling. Oke. Oke, ya. Ini kita sudah memasukkan animasi ya. Animasi masuk dan keluar. Lalu kita play ya. 1, 2, 3. Nah. Textnya rapih. Masuk dan muncul keluarnya. Tuh. Tapi di sini, yang video hijau tadi, Bapak Ibu. Itu masuknya belum diatur animasinya. Sehingga nggak rapih nih. Lihat masuknya yang hijau nih. Video saya masuknya. Jadi nggak sopan. Ceren gitu. Nah, kita atur animasinya ya. Lalu sama ini kita klik yang hijau. Lalu kita pilih. In animation. Dan out animation. Ini selalu, Bapak Ibu ya. Ketika memasukkan aset, apapun itu. Selalu pilih in animation. Kita klik. In animation. Boleh. Bapak Ibu mau yang mana? Mau disamain dengan huruf atau apa? Oke, yang ini saya pilih fan aja lah. Fan. Saya pilih fan. Nah, seperti itu tampilan. Lebih halus. Klik. Gitu. Jadi nggak gitu. Gitu ya. Tapi klik. Lalu cek list. Klik lagi yang hijau. Jangan lupa pilih. Outnya. Kalau Bapak Ibu sudah memilih in. Itu ada garis merah di sebelah kirinya. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini berarti sudah dipilih in animation-nya. Kalau outnya belum. Kita pilih yang out. Sekarang. Agak ke bawah. Ini yang out ya, Bapak Ibu ya. Kita pilih yang out. Silahkan Bapak Ibu pilih. Bagi yang mana? Saya maunya yang scale up. Berarti menghilang tapi ke depan. Kalau scale down, menghilang tapi ke belakang. Oke, saya scale up aja. Klik list, Bapak Ibu. Jangan lupa. Klik list. Ya, Bangga. Oh, saya melalui tampilan saya yang memudar bukan hurufnya. Kenapa ya? Jadi yang apa? Kan saya mau ngatur masa peraksara ininya apa? Kata-katanya yang keluarnya itu. Tapi yang keluar bukan kata-katanya, tapi sayangnya. Gambar sayangnya ke bawah. Kata-katanya enggak ada? Kata-katanya ada di situ. Tapi yang keluar, gambar sayangnya yang keluar. Satu gambar Pak Deni lah kalau pakai gambar Pak Deni. Turun gitu dia. Saya kan pilih slide down. Jadi bukan hurufnya yang keluar, tapi sayangnya yang turun gitu Pak. Tapi hurufnya tampil enggak, Bu? Tampil. Cuma sayangnya yang turun. Iya, itu tadi seperti Pak siapa tadi ya. Sama kejadiannya ini ya. Jadi videonya turun ya. Nah, Ibu dan Pak, saya bisa jadi ini karena perbedaan. Tapi kalau yang animasi masuknya sukses, Pak. Masuknya bisa. Tapi yang keluar ternyata enggak bisa. Yang keluar pada saat di kliknya di videonya, Bu, ya? Lupa tuh. Iya, iya, iya. Oke. Berarti sudah ada dua kejadian ya. Ini bisa jadi nih video yang saya ini kan memang juga diambil. Bukan dengan handphone saya ini, Bu. Diambilnya itu dengan handphone yang kalau enggak salah waktu ke F9 ya. Di atas saya gitu. Nah, bisa jadi mungkin juga tidak support ya dengan device kita masing-masing. Tadi yang lain bagus. Videonya berjalan enggak turun. Tapi tadi Bapak juga turun ya. Nah, ini sebenarnya ini hanya masalah teknis ya. Karena nanti Bapak-Ibu ketika merekam video kan dengan handphonenya masing-masing. Dan bisa mengkondisikan lebih rapi ya. Yang penting di sini kita belajar editing sederhananya. Nanti harapannya Bapak-Ibu bisa mengulik lebih jauh lagi. Begitu ya. Walaupun ini ada kendala yang turun dan sebagainya. Saya juga enggak bisa memberikan solusi terlalu jelas gitu ya. Karena masalahnya memang mungkin bervariasi ya antar handphone. Sementara diikuti aja dulu Bu ya tahapan-tahapannya. Oke, siap. Kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah memasukkan nama pemateri Bapak-Ibu. Kita akan memasukkan apa nih kira-kira yang belum nih. Judul materi ya. Judul materi akan kita munculkan dari awal sampai akhir. Bapak-Ibu. Nah, ini tetap di sini. Di awal papan tulis. Tetap. Silahkan Bapak-Ibu klik media. Maaf. Layer Bapak-Ibu. Diklik layer. Lalu teks lagi. Nah, di sini urut besar semua. Saya mau masukkan judul aja. Gelombang elektromagnetik. Nah, ini judul materinya. Nanti Bapak ganti dengan misalkan teks narasi ya. Atau pasar saham. Seni tari. Ya, itu kondisional. Nah, ini adalah saya ingin menambahkan judul teks. Ini kan posisinya di tengah nih gelombangnya. Bapak-Ibu tarik ke atas ya. Nah, tarik ke atas. Nah, biar di atas ini adalah judul materi. Oke, saya ulangi. Nah, ini judul materi. Itu gelombang. Biar di tengah-tengah. Klik. Nah, ini kalau sudah di tengah ada garis vertikal ya. Yang mengkondisikan supaya dia di tengah. Nah, ini. Ada judul materi di atas. Gelombang elektromagnetik. Nah, ini juga sama Bapak-Ibu selalu ya. In-out-nya itu selalu ditambahkan. In-animasi. Misalkan, slide up. Out-nya itu misalkan. Slide dalam. Nah, ini Bapak-Ibu. Selalu dipilih seperti ini, AA. Yang penting, silakan dipilih. Misalkan ini noto serif bold. Nah, yang ini nih. Noto serif bold. Saya pilih yang ini. Lalu checklist, Bapak-Ibu. Nah, jadi lebih tegas. Warnanya. Udahlah. Warnanya saya tetap putih aja. Oke. Ini judul materi, Bapak-Ibu ya. Oke. Selanjutnya, Bapak-Ibu. Nah, ini kan cuma nama saya doang ya. Deni Rohendi gitu ya. Misalkan di bawahnya mau ditambahkan guru fisika gitu ya. Atau guru IPA. Bapak-Ibu boleh. Supaya nggak ngetik lagi. Supaya nggak menambahkan dari awal lagi, Bapak-Ibu. Ini klik aja di sini nih. Ini kan tuh. Ini nama saya kan MPD ini ya. Ini klik aja. Lalu Bapak-Ibu duplikat. Caranya. Nah, ini di sini ada tiga titik. Nah, ini ada tiga titik, Bapak-Ibu ya. Tiga titik nih. Bapak-Ibu klik. Tiga titik. Nah, di situ ada duplikat, Bapak-Ibu. Jadi, kita akan copy paste. Meng-copy yang sudah ada. Duplikat. Kalau sudah terduplikat, ini lihat ke bawah. Di scroll ke atas. Tuh. Nah, ini tuh. Tuh, jadi ada dua kan MPD-nya ya. Nah, kalau men-duplikat ini posisinya nanti akan sama. Posisinya akan sama. Nah, kita klik di tulisan Denny Rohendi ini. Bapak-Ibu klik. Ini pasti ada dua. Oke. Nah, ini di klik. Bapak-Ibu ke atas kan atau ke bawah ini. Tuh, jadi ada dua kan. Denny Rohendi-nya jadi ada dua gitu. Nah, yang bawah Bapak-Ibu. Itu Bapak dan Ibu bisa mengganti font-nya. A-nya. A-nya ini. Kita ganti dengan tulisan. Bapak, bukan A-nya ya. Tapi tekstnya nih ya. Kita ganti yang. Nah, ini tekst ini ya. Di sini ya. Ada gambar keyboard. Ini kita klik. Nah, ini kita ganti dengan identitas kita. Siapa? Oh, iya. Siapa? Cara menduplikatnya. Saya agak telat tadi. Nanti dari mana? Saya hapus dari awal. Oke, Pak. Dari sini, Pak. Ada tulisan Denny Rohendi, Pak, ya? Iya. Diklik, Pak, Denny Rohendi-nya? Iya. Diklik. Terus Bapak masuk ke sini, Pak. Ini tiga, tiga nih. Nah, ini, Pak, tiga nih. Nah, di sini nggak ada titik tiganya, Pak. Ada di atas. Iya, 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 iya. Coba yang ada titik tiganya. Iya, ada di atas. Oh, di atas. Di bawah. Ada duplikat, Pak. Iya, duplikat. Oke. Ya, mungkin posisinya beda, ya. Oke. Ini klik duplikat. Nah, sudah. Jadi ada dua tuh baris tuh. MPD, MPD sama, kan? Nah, Bapak, Ibu, klik salah satu aja. Mau yang paling bawah, mau yang paling atas. Diklik salah satu, klik. Nah, sampai di gambarnya itu, dia ada garis putus-putus. Lalu kebawahin garis putus-putusnya. Nah, jadi ada dua tuh. Jadi ada dua. Nama saya jadi ada dua. Atas, bawah. Nah, kalau sudah, ini kan kita mau ganti dengan identitas. Bapak, Ibu, ini klik gambar keyboard ini, nih. Nah, gambar keyboard. Mana? Gambar keyboard mana, Pak? Di atas, nih, Pak. Di atas. Oh, iya, iya, iya. Itu klik, Pak. Iya. Liklik. Nah, kita ganti tulisannya, Pak. Nah, ganti identitas. Sekarang ke Bapak Guru Matematik. Nah, ini Guru Fisika. Misalkan, ya. SMA N 1 Taman Sari. Misalkan saya. Guru Fisika SMA N 1 Taman Sari. Lalu, oke. Nah, ini tinggal diestetikkan aja, lah. Dibuat jadi indah. Nah, sekarang jadi ada dua, nih. Ada di atasnya. Ada Guru Fisika bawahnya. Nah, kalau sudah, checklist. Nah, kalau seperti ini, kita... Oh, ini ot-nya belum ada, ya. Ot animasinya, ya. Nah, ini belum ada, nih. Belum ada merah. Nah, klik, Bapak Ibu. Ot animasinya, lalu pilih yang diinginkan. Apa saja. Oke, seperti yang tadi juga. Ini belum ada, ya. Ot animasinya, ya. Oke, sekarang kita play. Bapak Ibu, lihat tulisannya, ya. Oke. Oke, sebelum di-play, Bapak Ibu. Coba lihat tulisan... Tulisan gelombang elektromagnetik, Bapak Ibu. Nih, yang gini. Ini kan judul materi, ya, Bapak Ibu. Harusnya sampai akhir. Nah, ini kita tarik di sini, nih. Kita tarik di sini, Bapak Ibu. Di ujung... Kayak tadi, kayak tadi. Nih, yang gini, ya. Ini kita tarik, Bapak Ibu. Pakai jempol, boleh. Pakai telunjuk, boleh. Tarik ke ujung, sampai habis. Nah, ini. Nah, sampai sini. Oke, Pak. Bu. Cek list. Lalu kita play. Bagaimana hasilnya? Dari awal, ya, di play-nya, ya. Silahkan dari awal. Kita play. Itu huruf B-nya kemana, ya? Sama huruf K-nya. Oke, kita stop dulu. Oh, ya. Tadi. Lalu simpat tingkit. Oke. Oke, Bapak Ibu. Kita coba. Nah, ini. Tadi ada, ada ini ya. Ada satu karakter yang tertutup. Oke. Ya, Bapak Ibu, ya, prinsipnya seperti itu, ya. Ini misalkan kebawahin juga boleh. Ini seperti ini, ya, ya, ya. Kalau ini misalkan mau dibuat seperti ini juga boleh. Silahkan, ya, Bapak Ibu, ya. Saya terus, ya. Oke. Ya, tertutup slide atas mungkin, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu selanjutnya. Sampai sini gimana, Bapak Ibu? Udah bisa? Editing sederhana, ya. Editing sederhana, ya. Sekarang kita akan memasukkan foto, Bapak Ibu, ya. Nah, ini pada saat saya menunjuk gini, nih. Trik. Nah, ini. Trik. Nah, ini sepertinya saya menyebut cahaya. Sepertinya saya menyebut cahaya. Nah, Bapak Ibu, biar pas pada saat tangan saya ke atas cahaya. Di atasnya saya ingin ada gambar cahaya, Bapak dan Ibu. Nah, ini kita klik. Kita klik layer, ya. Kita klik layer. Layer. Lalu, media. Sama yang tadi, ya. Cahaya. Nah, ini gambar cahaya. Gak tahu saya tadi kasih gambar cahaya gak, ya? Kalau gak ada, Bapak Ibu boleh ambil gambar yang ada di galerinya masing-masing aja, lah. Sepertinya saya lupa, ini cahaya, ya. Ini, ini klik cahayanya. Nah, sehingga sekarang ada gambar cahaya. Nah, ini boleh, Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut ngambil aset dari Pixabay. Nah, pada saat edit sudah ada gambarnya, gitu, ya. Nah, jadi cahaya. Jangan lupa, ini. In animasi dan out animasi selalu. In animasi, kita pilih. Out animasinya juga kita pilih, sembarang aja. Misalkan disamain aja, FED. Nah, sehingga pada saat klik, cahaya. Nah, ternyata cahaya munculnya terlalu lambat, Bapak Ibu. Saya udah ngomong, cahayanya belum datang. Berarti harus digeser, nih. Harus digeser. Cara kesernya, Bapak Ibu. Ini bisa. Yang ini, nih. Yang cahaya ini, Bapak Ibu. Ini iklan dari Shopee. Nah, yang ini, Bapak Ibu. Ini silahkan diklik agak lama sampai bergetar. Deng-deng, baru geser. Contoh. Nah, ulangi. Nah, geser. Nah, gitu, Bapak Ibu. Ini ditekan agak lama, lalu geser. Tuh, geser. Ditekan di sini. Nah, ini pas. Nah, ya. Pas, ini. Tapi jangan sampai kepanjangan juga, ya. Nah, ini harus dipotong, Bapak Ibu. Misalnya, ini saya akan mengajarkan memotong gambar. Ini diklik. Yang cahayanya diklik, Bapak Ibu. Boleh dengan gambar gunting. Kat. Boleh. Ini hanya potong kiri, potong kanan, atau bagi dua. Nah, saya mau potong kanan. Bapak Ibu, klik yang kedua. Trim to right or playhead. Nah, ini kita klik. Nah, jadi dipotong. Nah. Jadi segini. Cahaya. Karena saya mau menyebut yang lain di sini, ya. Setelah cahaya apa? Cahaya. Nah, microwave. Nah. Pada saat microwave. Nah, ini kan microwave. Di tangan yang ini, microwave. Nah, berarti harus muncul gambar microwave. Cari lagi, Bapak Ibu. Gambar yang bebas lisensi. Media. Tadi saya lupa ya, masukkan microwave-nya. Cari gambar microwave. Ya, Bapak Ibu, masukkan gambar apa aja lah yang ada di galeri. Misalkan ini gambar microwave. Ini geser lagi. Pas kan di sini. Nah. Lalu, ini kan kepanjangan nih. Sama kaya tadi, Bapak Ibu. Ini boleh geser. Nah, sampai sini microwave. Sebentar sekali ini. Set. Nah. Lalu, Bapak Ibu, klik cut. Cut. Gunting. Lalu, klik kanan yang kaya tadi. Klik. Nah, jadi microwave-nya sampai sini. Oke. Tapi, ini belum dimasukkan in-out-nya. Selalu. In. Pilih sembarang aja. Dan out. Pilih sembarang yang mana aja. Nah. Bapak Ibu, sehingga nanti ini. Ini kayaknya kecepatan deh. So, X-ray. Nah, itu. Resmisi radio adalah salah satu dari setiap jenis ketompang. Oke. Gimana, Bapak Ibu, sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Bisa mengikuti, Bapak Ibu? Tentu terlalu coba. Mau menambahkan. Sedang jalan, Pak. Microwad-nya belum, nih. Ini belum ada, ya? Kalau mau menambahkan scene berikutnya, gimana? Oh, ya. Mau menambahkan? Video berikutnya. Oke, siap, Bu. Siap. Ini ceritanya udah beres, ya. Ceritanya udah beres, nih. Sampai sini, nih. Sampai sini, udah beres, nih. Ini adalah video pertama, Bapak Ibu. Ini pepan tulisnya kepanjangan, enggak, nih. Kalau seperti ini, ya. Misalkan yang kedua, saya enggak mau pepan tulis background-nya. Bapak Ibu, berarti ini diklik dulu pepan tulisnya. Lalu dipotong. Nah, ini cut, nih. Potong. Pilih yang ke kanan. Yang kayak tadi. Klik. Nah, ceritanya, video pertama selesai sampai di sini. Klik. Nah, video kedua, Bapak Ibu, saya ingin background-nya tidak pepan tulis. Misalkan, Bapak Ibu, adanya apa di situ, ya. Misalkan saya mau cari, nih, ya. Untuk background-nya, saya akan cari dari media, Bapak Ibu, ya. Dari media, ada di sini, nih. Media. Kita klik media. Lalu kita cari background-nya. Kebetulan, saya hanya papan tulis, sih, background-nya, ya. Nggak ada yang lain. Tapi akan saya ganti. Nah, tadi saya nyari-nyari gambar, nih, Bapak Ibu, di... Nah, background-nya ini. Saya ingin background-nya dunia. Nah, ini, Bapak Ibu, nih, yang gambar, ini. Oh, ya, kok jadi Google ini. Salah. Maaf. Saya ingin background-nya dunia, yang ini, nih, ya. Saya pilih, nih. Klik. Oke. Nah, ini video saya selanjutnya. Sesi dua. Saya ingin background-nya dunia. Nah, ini, lihat, dunianya bergerak, nih. Memang dunia selalu bergerak, Bapak Ibu, ya. Nah, ini, bergerak, nih. Supaya nggak bergerak, sama kayak tadi, Bapak Ibu. Diklik. Lalu pilih gambar crop. Nih, kotak ini, ya. Crop. Kita pilih. Nah, ini posisikan dulu, nih. Mau seperti apa? Background-nya. Nah, saya kayaknya segini cukup, deh. Kayaknya segini, oke. Ya, ini ada bumi dan bulan. Lalu, Bapak Ibu, sama dengan. Nah, sama dengan. Lalu checklist, Bapak Ibu. Terus. Jangan lupa, ininya ditarik, nih. Sampai berapa menit? Bikin Sampai, itu di Sampai. Di Sampai. Menang Sampai, ini. Oke. Nah, ini. Ini scene kedua, ya. Tadi Ibu pertanyaannya ini scene kedua. Saya ingin menjadikan background-nya adalah antariksa, ya. Luar angkasa. Lalu checklist, nih. Oke. Lihat. Bapak Ibu, di sini ada, ini papan tulis, ada transisi warna putih, ada dunia. Nah, sebaiknya, kita tambahkan dulu transisinya biar aman. Ini kita tambahkan dulu, nih, transisinya nih, yang putih. Kita klik. Lalu Ibu cari transisinya. Kalau tadi saya menggunakan 3D transisi, ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan klasik transisinya. Nah, yang ini nih, ya. Oke, kita klik klasik transisinya. Ya. Nah, Ibu pilih yang mana aja. Saya bisa, misalkan yang crossfit. Saya klik. Nah, ini, ya. Durasinya ini terlalu lama, 1 menit aja. Eh, sorry, 1 detik aja. Oke. Nah, ini masalah ini nanti bisa diatur-atur, ya. Nah, itu papan tulisnya dibesarin supaya, tral, ini supaya wajah saya masih ada di papan tulis. Karena di sini yang kedua, saya ingin pindah ke antarisa. Sat. Oke. Sekarang kita cari video kedua saya. Nah, di sinilah. Tidak semua handphone mampu memasukkan video green screen yang kedua. Kalau saya masih punya jatah tadi, ya. Coba, Bapak Ibu, ya. Kalau tiba-tiba Bapak Ibu ada yang garis-garis, berarti udah nggak bisa, ya. Coba saya cek, coba nih, ya, layer. Kemudian media. Apakah video saya bisa masuk yang kedua? Kita cek. Nah, ini. Saya coba video yang ini, ya. Tadi yang sebelah kanan, sekarang yang sebelah kiri. Masih bisakah? Jereng? Ah, masih bisa, Bapak Ibu. Saya masih diberi kesempatan oleh... Bapak Ibu, gimana? Ibu masukkan video kedua, bisa nggak? Bisa nggak, Bapak Ibu, yang kedua? Belum bisa, Pak. Kenapa, Pak? Deni, maaf. Iya, Pak Gak. Ini saya tadi udah mengikuti, udah sampai ke akhir itu pemberian nama, apa, judul, nama, judul. Terus nggak tahu kepijit apa, terus tersimpan, gitu. Jadi, nggak ini lagi, balik lagi ke awal. Kalau yang udah tersimpan gitu, bisa dilanjutkan atau udah itu tersimpan? Iya, sekarang, Bu, aman, bisa. Oh, bisa dilanjutkan. Kondisinya di mana ini? Udah masuk ke master lagi belum? Udah, udah masuk ke master lagi. Kemudian ada file-nya itu, udah tersimpan. Terus di mana, Ibu? Ya, itu di klik aja. Itu proyeknya Ibu kerja kan. Oh, terus-terus lagi. Kalau bisa diteruskan. Aman, tidak akan hilang. Tidak akan hilang selama video yang aslinya. Nggak, Ibu, hapus. Iya. Nah, gitu. Ikutin aja, Bu. Sudah ada. Bu, ini udah-udah bisa ya. Tadi ada Bapak yang belum bisa menambahkan video kedua, Pak, ya. Bapak, Bu. Ya, Bu. Pak Deni, Puntan bisa diulang untuk menambah layar tadi, Pak. Oke. Saya coba-coba belum bisa. Oke, layar kedua ya, Pak, ya? Iya, layar yang ada Buminya. Oke, siap. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Oke. Ini Bumi sebagai sisi kedua, background. Saya ingin menambahkan layer. Sama seperti video pertama. Bapak masuk ke layer, Pak. Lapisan. Diklik. Lalu masuk ke media. Lalu, Pak, saya tarik videonya. Kalau videonya cuma ada satu, itu masukin aja lagi. Kan ini mah hanya contoh. Dua. Kalau Bapak cuma ada satu, yang sayangnya masukin aja satu. Ini saya cuma, saya ada dua kebetulan. Ini klik. Nah, ini langkah-langkahnya sama seperti yang pertama, Bapak-Ibu. Silakan dirapikan posisi kepala. Skalanya satu jengkal, ya. Ke atap. Dan di layar video kita. Inanimasinya jangan lupa, nih. Inanimasi, outanimasi. Ini selalu, Bapak-Ibu, ya. Pada saat memasukkan aset, itu selalu. Inanimasi. Kan. For animasi. Selanjutnya, saya ingin menghilangkan warna hijaunya. Sama kayak tadi. Ada yang masih ingat tadi pake atong? Elektromagnetik atau elektromagnetik web adalah penampatan konsilasi atau getaran kepedaan. Ya. Bagus, Bu. Iya. Kromake, ya. Seperti biasa, ya. Tadi, ya. Kromake. Yuk, kita hilangkan lagi kromake-nya. Enable. Enable. Diklik. Nah, ini jangan lupa digeser, nih. Nah. Wah, saya mengajar di luar angkasa, nih, Bapak-Ibu, ya. Prosentasinya silakan digeser-geser, nih. Buat lapang, digeser. Atau yang 50-nya yang maju. Ini digeser. Nah. Salah satu solusi supaya... Kan ini shooting kurang bagus, ya. Tapi kalau background-nya hitam, lah. Jadi nggak kelihatan, ya, hijaunya, Bapak-Ibu, ya. Nah, ini solusi, ya. Tips cerdas, nanti. Carilah papan tulis yang hitam. Memang banyak, ya, background papan tulis zaman dulu, ya. Nah, ini saya nggak terlalu kelihatan hijaunya. Malah jadi kontras. Tuh, Bapak-Ibu, ya. Terus pokok-pokok. Oke. Saya coba putar, ya. Saya coba putar, nih. Yang background-nya bumi. Nah. Coba, Bapak-Ibu, bayangkan, ya. Sisanya nggak akan jenuh, kan, ya. Setelah papan tulis, papan-nya jadi. Nah, yang kerennya, Bapak dan Ibu, belakangnya itu, kalau handphone-nya support, itu belakangnya bisa video, Bapak-Ibu. Bisa video. Ibu mau, ibu bicara. Bapak bicara, belakangnya itu video. Ini kan foto belakangnya, background-nya. Nah, kalau videonya support, itu belakangnya bisa. Bisa video. Jadi keren, Bapak-Ibu, ya. Saya jadi penasaran, nih. Tapi apakah handphone saya bisa? Kalau Bapak dan Ibu bisa, boleh tuh, ya, belakangnya. Mungkin sering melihat, ya, Bapak-Ibu, ya. Pada saat presentasi, kok belakangnya video, ya, gerak-gerak, gitu. Bapak-Ibu bicara, belakangnya video. Itu karena memang editing-nya dan juga kualitas handphone-nya mencukup, gitu. Oke. Nah, ini kejauhanan, ya, Bapak-Ibu. Buminya kejauhan, nih. Sementara videonya selesai sampai sini, buminya kejauhan. Nah, Bapak-Ibu, tinggal klik. Klik. Lalu, kan, dibiasakan. Stream to right. Oke. Nah, ini. Nah, di sini juga, Bapak-Ibu, bisa berkreasi, sih. Kan, ya. Maaf, Pak Denny. Bentar, nganggu. Siap, siap. Nah, ini, pada saat saya memasukkan ke video kedua, Pak, ya, itu pas saya tarik, udah di-klik sampai kuning. Nah, saya tarik itu nggak bisa, Pak. Pak, maka, ya, ada tertulis durasi 0,1600 pangkasan akhir, 0,00, apa maksudnya itu, Pak? Ya. Jadi, ini, Pak, yang hijau ini, kalau saya klik, ini saya tarik-tarik nggak akan bisa, Pak. Nggak akan bisa saya tarik-tarik. Kenapa? Karena memang durasi videonya cuma segitu. Oh, begitu. Tapi kalau, Pak, yang bumi, ini, Pak, bisa tarik-tarik, mau sampai 1 jam juga. Itu juga yang, saya kan nggak ada inian bumi, ya, Pak, ya. Saya narik yang dari awal lagi, yang, apa, punyaan, apa, disdik, ya. Saya punyaan disdik. Itu saya tarik kok nggak bisa-bisa, ya. Yang ditarik, yang disdik atau yang papan tulis? Yang, apa, sejajar dengan papan tulis. Kalau yang ditariknya yang disdik, nggak akan bisa. Tapi kalau papan tulis yang ditariknya bisa, Pak. Nah, ini yang, kan, saya masukin yang kedua, nih, video kedua, ya, Pak, ya. Video kedua. Nah, memang kan nggak ada gambar bumi. Ini saya, saya masukin lagi disdik lagi di bagian akhir, istilahnya. Oh, jangan, Pak. Oh, gitu. Kenapa? Karena kalau Bapak, ini maksud Bapak yang bumi ini diganti disdik, kan? Iya, betul. Nah, terus Bapak masukkan video warna hijau di atas disdik? Nggak, belum-belum sampai situ. Oh, iya. Saya mau mencoba menarik ini aja, nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Kalau disdik itu, dia dibuat cuma 3 detik. Oh, begitu. Itu... Kalau Bapak mau tarik jadi semenit, nggak nggak bisa. Oke, siap, siap, siap. Tapi kalau foto, apapun itu, itu kalau foto nggak ada durasi, kan? Mau ditarik kemanapun, silahkan. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Siap. Ini jadi temuan juga, ya, Bapak-Ibu. Kalau mau, kalau Bapak-Ibu membuat video green screen-nya 10 detik, kalau mau ingin video lagi, pastikan video background-nya itu 10 detik atau lebih dari 10 detik. Kalau video background-nya hanya 5 detik, video ibunya 10 detik, nanti akan kepotong. Nah, ini bagus nih, Bapak, nih. Jadi temuan ya, Bapak-Ibu. Hati-hati nanti, ya. Oke. Nah, ini tulisan gelombang elektromagnetik. Mau saya perpanjang. Mau saya perpanjang sampai akhir, Bapak-Ibu. Ini tarik aja terus. Tarik ke sini. Tuh, jadi di buminya juga ada tulisan gelombang elektromagnetik, deh. Bapak-Ibu, ya. Tuh. Keren kan, Bapak-Ibu? Bapak-Ibu misalkan ada tiga video yang mau dimasukkan. Background ketiga, aku nggak mau bumi. Aku maunya di depan sekolah. Boleh, Bapak-Ibu. Ya, Bapak-Ibu foto dulu depan sekolahnya yang bagus. Klik, masukkan jadi background di depannya Bapak-Ibu. Di belakangnya, background sekolah. Kan seperti ngajar di sekolah. Itulah hebatnya menggunakan green screen, Bapak dan Ibu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita rendering. Ben. Ya, siap. Halo. Bangga, Bu. Iya, kalau untuk yang di tengah, Pak. Tadi kan yang kanan, yang kiri. Tapi kita ingin motong di tengah. Punten, tolong diinikan. Oh, ingin dibagi dua? Iya, misalkan kita ingin menghilangkan yang di tengah, Pak. Di tengah ada yang kita potong gitu. Oke. Videonya ya. Nah, ini ya, Bapak-Ibu. Nah, kalau ini, ini video nih. Ya. Nah, misalkan di sampai titik ini. Jadi gini, Bapak-Ibu ya. Memotong itu ada tiga jenis. Jadi ini video nih. Di menu tiga-tiga, saya mau potong. Bapak-Ibu pilih klik. Klik ini nih, gunting. Ada dua, ada tiga jenis memotong, Bapak dan Ibu. Memotong yang sebelah kiri. Artinya menghilangkan kiri. Memotong yang sebelah kanan. Artinya menghilangkan yang kanan. Atau membagi dua bagian. Kiri dan kanan. Ya. Misalkan saya ingin menghilangkan yang kiri. Berarti Bapak-Ibu pilih yang trim to left. Pilih yang kiri hilang. Tinggal yang kanan. Oke, kembali ke kanan. Itu semua hilang yang ke kiri? Ya, semuanya hilang. Semuanya hilang. Ini, Ibu saat syuting. Saat syuting gini. Action. Ibu Teng bicara. Bla-bla-bla. Duh, salah. Gimana ya? Tasi kameranya ini nggak dimatikan. Biarin aja. Tiba-tiba Ibu benar. Terrrr gitu. Nah, berarti kan yang menit awal sampai menit kelima, misalkan, itu kan salah tuh. Ibu potong aja. Berarti Ibu mulai dari menit ke enam dan selanjutnya. Begitu, Bu. Di tengah tadi, di tengah-tengah. Yang dipotongnya itu. Yang kita potong itu bagian di tengah-tengah posisinya. Misalkan menit ke delapan sampai menit ke sempuluh. Yang menit satu setujuhnya kita ambil. Sebelah sampai selanjutnya tetap kita ambil. Ibu mau memotong menit ke delapan sampai ke sepuluh, Bu, ya? Nah, ini Ibu. Coba lihat. Ini saya contohkan ya. Ini menit ke dua tujuh nih. Menit ke dua tujuh sampai menit ke empat satu. Saya ingin menghilangkan menit ke tiga-tiga sampai tiga-lima. Yang pertama, Bu. Di tiga-tiga di sini. Ibu, klik. Klik. Split at play hand. Bagi dua. Nah, kalau sudah dibagi dua. Ini kan tiga-tiga, Bu. Tuh, lihat tulisannya, Bu. Tiga-tiga, tuh. Iya. Nah, Ibu geser. Tadi sampai berapa maksudnya? Iya. Tiga-tiga, lima, ya? Nah. Sampai tiga-lima, Ibu maunya nih. Tuh, tiga-lima. Ibu, klik lagi. Klik. Lalu, Ibu potong, gunting. Berarti pilih yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Kiri. Ibu pilih kiri. Klik. Tuh. Jadi ada dua sekarang. Sudah hilang tengahnya. Nah, terus bagaimana mendekatkannya? Ya, Ibu geser aja. Ibu geser, tahan lama, terp. Lalu geser. Deketin. Nah. Tuh, jadi deketan. Nah, ini sudah hilang. Tuh. Sudah hilang sesuai dengan yang Ibu inginkan. Begitu, Bu. Iya. Siap, ya? Oke. Saya kembalikan lagi, ya. Oke. Kembalinya ando, ya, Bapak-Ibu, ya? Ini ando. Oke, Bapak-Ibu. Oke, Bapak-Ibu. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan fitur. Kalau Bapak-Ibu mau menambahkan back sound, boleh. Audio. Ini diklik. Nah, Bapak-Ibu, silahkan cari. Nah, kemarin saya mengini. Cari pakai bens sound. Bens sound. Atau pakai YouTube Audio Library. Nah, ini nanti langsung masuk ke folder, Bapak-Ibu. Folder masuk ke download. Nah, ini beberapa aset yang saya download, Bapak-Ibu. Ada bens sound. Ada cell on 7. Ada virza. Nah, kalau cell on 7 dan virza ini, ya, saya ini mah untuk kepentingan saya doang. Nggak untuk publikasi. Karena ini melanggar hak cipta, Bapak-Ibu, ya. Sebenarnya punya orang tidak izin, gitu. Tapi kalau bens sound, ini sudah gratis. Bapak-Ibu, ini bisa klik nih bens sound. Untuk bens sound-nya, ya. Kita klik. Nah, lalu klik tambah. Klik. Oh, kok nambahinnya di sini? Ya, tadi saya salah, Bapak-Ibu. Tapi jangan khawatir. Ini geser aja ke kiri. Geser ke kiri. Jadi sekarang... Maaf, Pak. Kalau misalkan ini, Pak, tolong di awal lagi, Pak, yang mengenai suara, Pak. Oh, suara. Ya. Oke, saya hapus dulu ini. Siap. Ini, Pak. Sekarang kita akan menambahkan suara, ya. Back sound. Supaya nggak sepi, gitu. Nggak ngomong saya doang. Tapi ada suara pengiring, latar di belakangnya. Bapak posisikan ininya. Di awal, Pak, tulis di awal, ya. Ya. Jangan dari sini. Kenapa? Ada suaranya. Kan itu mah pembuka. Ya. Jadi, Bapak, posisikan di awalnya. Lalu, Bapak, klik audio, Pak. Klik audio. Yang di mana, Pak? Audio yang di mana, Pak? Ada nggak, Pak? Audio yang di sini, Pak. Nih, di sini, Pak. Nah, ini audio. Mana, Pak? Ini, Pak. Coba tunjukkan dengan cursor, Pak. Oh, dengan cursor siap. Nah, ini, Pak. Nih. Nah, ini, Pak. Ada nggak? Oh, ya. Ada media, lay itu, voice, dan audio. Ada, Pak? Oke, ya. Ya, di klik, Pak. Ya, sudah. Di klik. Nah, ini kalau Bapak udah belanja, ini banyak sebelah kanan. Tapi, saya sehatkan, dari Benson yang kemarin, kalau Bapak udah mendownload dari Benson, Bapak belum download. Bapak udah sini. Belum download, saya. Nanti, Bapak cari yang banyak, kumpulkan makanya. Nah, nanti cari, Bapak. Nanti, ini masuk ke sini, Pak. Ke folder. Oh, folder. Lalu, Bapak nanti cari di download. Download. Karena Bapak udah mendownload. Nah, nanti muncul downloadan Bapak. Kalau sekarang masih kosong, ya wajar. Karena Bapak kan belum. Nanti, Bapak cari, masuk sini. Lalu, tinggal klik. Misalkan, saya yang ini. Plus. Nah, misalnya. Checklist. Tuh, sudah masuk suaranya. Nah, ini suaranya apa yang ini? Video-nya cuma satu menit, suaranya dua menit. Ya. Nah, hapus pakai gundi. Nah, itu saya dengar tadi ada yang udah masukkan suara tuh. Bagus, bu. Lalu, elektromagnetik atau elektromagnetik web adalah nampakan konsilasi. Atau getaran, medan listrik, dan medan magnet. Oke, saya kenal. Oke. Nah, Bapak atau Ibu, jangan sampai suara saya, suara pemateri, itu lebih kecil daripada back sound. Jangan sampai back soundnya mengganggu. Maka itu harus diubah. Caranya, kecilkan volume-nya. Nah, ini klik suaranya. Lu, Bapak Ibu, pilih gambar ini. Gambar audio ini, ya. Bapak Ibu, volume ini klik. Lalu, turunkan suaranya. Jangan 100%. Standarnya 30, lah. Tapi kalau musik-musik yang kencang, ya. Nah, 33, lah. Sehingga nanti kalau di-play, ini. Musik band back soundnya tidak akan mengalahkan suara pemateri. Dan itu penting. Oke, Bapak Ibu. Ini bumper-in sudah. Nah, biasanya di akhir atau di tengah-tengah suka ada ya anak-anak jaman sekarang, mah. Like, subscribe, and comment kayak gitu ya, Bapak Ibu ya. Subscribe. Nah, itu juga boleh ditambahin. Tadi saya udah kirim ya gambar. Subscribe. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, itu klik yang layer. Yang layer. Ini layer, klik. Kemudian ke media. Tadi saya memberikan satu contoh yang subscribe. Nah, ini ya. Yang ini ya. Tadi ini subscribe nih. Ini klik, Bapak. Saya akan menambahkan lagi video nih. Tapi video subscribe yang juga hasilnya sangat singkat. Nah, ini klik. Nah, ini juga green screen ya. Green screen. Aduh. Bisa kita geser-geser nih. Jangan lupain animasinya. Out animasinya. Nah, Bapak Ibu. Tuh. Jadinya terkeren. Jangan terlalu banyak ya. Coba kita lihat nih. Kita play. Jadi ada subscribe. Sebaik itu kan anak-anak sekarang. Kita play nih. Play. Tuh. Tereng-tereng. Nah, itu ada bunyi loncengnya. Tereng-tereng. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi biar ada gaul lah. Si Ibu gaul ada subscribe-nya. Padahal Bapak Ibu sudah mengunduh aset ini dari YouTube. Nah, kalau yang seperti ini free, Bapak Ibu ya. Contoh cari aja. Green screen subscribe di YouTube. Itu pasti free, Bapak Ibu. Jadi, kita ada tampilan anak-anak. Jangan lupa subscribe. Nah, ini di sebelah sini lah. Tentang lagi. Yes, sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu. Silahkan. Iya, Pak Denny saya mau bertanya. Pak Denny, mau tanya? Ibu dulu tadi, Ibu dulu. Iya. Selanjutnya. Game Master memang belum memiliki filter noise. Itu kan termasuknya noise ya. Pada saat sedang syuting, tiba-tiba ada tukang cuanki lewat. Tereng-tereng-tereng masuk. Sedang syuting, tiba-tiba ada suara ambulan lewat, masuk. Setahu saya itu bisa diminimalisirnya salah satunya dengan menggunakan back sound tadi. Suara latar. Tapi kemungkinan berhasilnya sangat kecil. Belum ada di sini aplikasi khusus peredam noise. Makanya diserankan pada saat Bapak dan Ibu voice recorder, pada saat syuting atau apapun, itulah yang sudah kita pelajari kemarin. Cari tempat yang tepat, cari waktu yang tepat. Supaya hal-hal kecil itu tidak mengganggu. Contoh, saya sedang syuting menjelaskan satu materi di jam 10 pagi hari minggu. Ternyata itu jamnya Ibu-Ibu pengajian di musola dekat rumah saya. Allah. Nah, ternyata suara sholawatannya masuk. Video yang sedang saya syuting tadi. Makanya untuk menghilangkan noise-nya seperti apa, di akal-akalinnya pakai bison, mungkin. Tapi kemungkinan berhasilnya kecil, karena tetap akan muncul. Yang paling penting adalah pra-produksi, yaitu tahap syuting. Ibu mencari tempat dan waktu syuting itu yang benar-benar terbaik. Seperti itu. Silahkan selanjutnya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Oke, Pak Denny. Siap. Tadi saya coba untuk mengedit menggunakan handphone ya, karena kan aplikasinya di handphone. Tapi kan agak susah gitu. Kalau pakai laptop, bisa nggak? Ya, baik, Bapak. Prinsipnya kemarin ya, tidak ada aplikasi yang terbaik. Karena yang terbaik itu yang digunakan. Ada yang senang dengan menggunakan handphone, ada yang senang menggunakan laptop. Itu hanya sebuah pilihan. Di laptop itu banyak sekali, Pak, aplikasi untuk editing itu. Nah, kalau saya termasuk penyuka edit di handphone, karena lebih mobile, bisa sambil tiduran gitu. Kalau Bapak termasuk yang ingin di laptop, itu bisa Bapak menggunakan Filmora atau Camtasia. Yang seringnya juga ada. Kalau muncul Watermark, silahkan di-download Filmora atau Camtasia. Fiturnya sama, bahkan dengan Active Presenter juga bisa, Pak. Ya, banyak sekali pilihannya. Nah, video yang Bapak buat ini, yang hijau-hijau ini nih, yang udah di Master ini, bisa juga Bapak edit di laptop. Kalau, ah saya mau di laptop, biar layarnya besar, leluasa, silahkan. Ada juga, ah nggak mau di laptop, formal harus duduk rapih di meja. Mending sambil tiduran. Nah, itu hanya pilihan. Boleh, Pak, di laptop, boleh, silahkan. Filmora dan Camtasia, Pak. Dicari aja di Google. Kalau Pak Denny, ini di laptop apa di handphone? Kayaknya enak banget nih. Saya di handphone, Pak, ini. Ini saya dua device. Saya dari tadi di handphone, Pak. Di handphone saya. Semuanya, minta. Oh, kepentingan presentasi dengan Bapak. Gitu. Oke, ada ini. Coba-coba. Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, kalau sudah. Ini ada suatu, apa ya? Baik. Bapak-Ibu, kalau sudah, ya. Ini cerita saja sudah selesai ini. Bapak-Ibu, rendering. Kita akan rendering. Rendering itu adalah tahapan, kita save asal ya. Kalau di office itu, menyimpan supaya berubah jadi video. Bagaimana caranya, Bapak-Ibu? Ada dua pilihan. Yang pertama, menggunakan menu ini, sebelah atas nih. Nah, ini nih, sebelah atas nih. Ada panah ke arah kiri. Atau yang ini, titik tiga. Bola titik tiga. Ini ya. Bola titik tiga. Oke. Bisa kita menggunakan yang ini, Bapak-Ibu. Bola titik tiga ini, ya. Yuk, kita klik yuk. Ini, Bapak-Ibu. Nah, nanti maksudnya ke sini. Bapak-Ibu, di sini ada keterangan. Bapak-Ibu, di sini ada keterangan. Bapak-Ibu, di sini ada keterangan. Sudah saya mute all, Bapak-Ibu. Sekarang jernih, Pak. Ya, benar. Tadi nggak tahu itu, Pak, device siapa yang masuk, ya. Oke. Saya masuk lagi ke... Ke mana tadi? Ya, ke sini, Bapak-Ibu. Ya. Oke. Sudah tampil, Pak? Masih hitam. Eh, sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, ini ada export and share, Bapak-Ibu, ya. Nah, ini adalah proses rendering, Bapak-Ibu. Resolusinya mau yang berapa? 10.80, saya nggak pernah ubah, ya. Default-nya aja, sesuai kekuatan dia. Dan ini sudah yang terbaik, sesuai dengan handphone saya. Frame rate-nya mau berapa? Ya, ininya 30 MPS biasanya, ya. Kemudian, ini bit rate-nya sudah ada. Kualitasnya low. Ya, tidak terlalu low juga. Ya, udah. Jangan diapa-apakan, ya, Bapak-Ibu. Langsung export aja. Ini silahkan langsung di-export, Bapak-Ibu. Export. Nah, inilah yang disebut dengan proses rendering, Bapak dan Ibu. Nah, selama proses ini, jangan dimainkan, ya. Apalagi di-cancel atau berpindah tab. Ya, tiba-tiba sedang rendering, Bapak-Ibu, buka Facebook dulu. Nah, jangan. Biarkan device ini berfungsi sampai proses rendering selesai, Bapak dan Ibu. Dan proses rendering ini, kalau nanti sudah jadi, dia akan masuk ke galeri Bapak dan Ibu. Terus, proyek yang sebelumnya, sebelum di-rendering, itu masih bisa, Bapak dan Ibu, edit. Tanpa mengganggu atau mengubah hasil yang sudah di-set di proses rendering ini. Nah, itu, Bapak-Ibu, ya. Setiap aplikasi punya kelebihan dan kekurangan. Sejauh ini saya nyaman menggunakan KineMaster, Bapak dan Ibu. Pada akhirnya, sebuah kan hanya masalah pilihan. Itu silahkan nanti bisa, Bapak dan Ibu, menyesuaikan dengan kondisinya, ya. Saya juga di laptop, tapi tidak terlalu familiar, gitu ya. Tidak terlalu terbiasa, gitu. Kalau di sini, terbiasa. Nah, Bapak Ibu, ini sudah jadi, ya. Produk video kita nih, sudah jadi. Pas Bapak Ibu cek di galeri, ini pasti sudah ada. Nah, kalau ingin melihat hasilnya, Bapak Ibu bisa memplay atau men-share atau menghapus. Masa dihapus, ya. Oke, kita play, Bapak Ibu, hasilnya. Kita play. Nah, dia pilih. Kalau diputar di mana? Ya, tentu di video. Kita pilih videonya. Nah, ini hasilnya, Bapak Ibu. Buatan Bapak dan Ibu, video-nya. Keren. Nah, subscribe. Gitu, Bapak Ibu, ya. Oke, Bapak Ibu, selesai. Ya, silakan. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Ada? Enggak, enggak. Ini, Pak, saya terlupa tadi, kalau kita mau memasukkan materi dalam bentuk PowerPoint. Dan kita ingin menginspirasinya. Terlalu tadi lupa, Pak. Memasukkan materi dalam PowerPoint. Dan kita ingin apa, Bu? Apa? Ada narasi kitanya. Oh, iya. Memang belum saya contohkan itu, Bu. Oh, iya. Belum saya contohkan, Bu. Ya. Berarti saya... Oke, sebentar lagi, Bapak Ibu. Ini waktunya. Saya akan contohkan kembali, Bapak Ibu. Nah, ini... Saya back aja, Bapak Ibu. Nah, ini. Di back aja, Bapak Ibu, ya. Ini proyek kita, nih. Oke, ceritanya sudah selesai. Nah, ini akan saya perpanjang. Buminya. Nah, ini gambar buminya saya perpanjang. Di titik ini, di titik ini, saya akan memasukkan beberapa materi PowerPoint. Tentu PowerPoint-nya, Bapak Ibu, adalah PowerPoint yang sudah diubah jadi gambar. Jadi JPEG. Jadi, PowerPoint Bapak Ibu ada 10 slide. Ya, itu harus jadi JPEG dulu, Pak. Jadi gambar dulu, di screenshot. Screenshot, ya. Nanti masukkan. Ini contoh saja, ya. Saya belum persiapan, ya. Belum mempersiapkan aset PowerPoint itu. Saya masuk ke layer media. Katakanlah, Katakan, Bapak dan Ibu, ya. Bahwa, Bahwa ini materi saya. Nah, ini. Jangan tadi bagi saya share, Bapak Ibu. Ini katakan, ini materi saya. Ini materi pertama, nih. Jangan lupa, Bapak Ibu, selalu. In animasi, masuk. Ini selalu. Misalkan saya punya dua slide. Ini slide pertama. Ya, tentu nanti ini, Bapak Ibu dirapihkan, ya. Supaya menutup semua. Nah, ini. Terus, saya punya slide kedua. Media. Bapak Ibu, masuk lagi. Ini slide kedua saya. Nah, Bapak Ibu. Nah, ini slide kedua saya. Oke. Nah, ini slide kedua saya. In animasi selalu. Ini contoh PowerPoint yang Bapak Ibu siapkan, ya. Diubah ke dalam bentuk JPEG. Kalau PowerPointnya dimasukkan, itu tidak bisa, Bapak Ibu. Ngapain dibuat video, ya. Di PowerPoint aja dijelasin. Pakai screen recorder. Oke. Nah. Saya ingin. Ingin menjelaskan materi ini dengan suara saya. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Nah, di sini ada voice, Bapak Ibu. Nih. Ada voice. 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 Nah, ini. Oke. Bapak Ibu, klik aja. Nah. Ini. Nih, pada saat saya bicara, nih. Tuh. Ya, ada kuning, hijau. Hai. Nah, kalau sampai merah, ini bagus banget suaranya. Ini indikator suara kita, Bapak dan Ibu. Oke. Sekarang saya akan merekam, ya. Berdasarkan materi tadi. Saya akan merekam. Saya akan start, Bapak Ibu. Oke. Handphone saya udah mulai berat. Mulai panas. Oke. Saya akan start, Bapak Ibu, ya. Oke. Ini contohnya, nih. Start. Oke. Semangat pagi. Tanamkan kebaikan dalam diri. Hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini, kita di atas tanah. Suatu saat, tanah di atas kita. Pada akhirnya, semua menunggu giliran anak-anak. Stop, Bapak dan Ibu. Nah, di stop. Tuh. Nah, ini langsung masuk, Bapak Ibu, tuh. Rekamannya. Yang warna ungu. Nah, Bapak Ibu bisa review, nih. Review di atas. Ini klik aja review. Nih, suara kita, nih. Nah, ini ada suara saya, Bapak Ibu. Cuman karena timnya tidak bisa menampilkan, ya. Pada akhirnya, semua. Wah. Keren, Bapak Ibu, ya. Itu, Ibu, ya. Jadi, Ibu bisa menambahkan powerpoint. Bapak Ibu bisa menambahkan juga voice recorder. Asal jangan dari awal sampai akhir rekaman, gitu, ya. Sebaiknya, awalnya ada Ibu muncul, menyapa anak-anak. Di pertengahan juga muncul sebentar. Sisanya boleh, baru menginikan powerpoint. Di akhir muncul lagi, dong, ya. Nah, ini saya, di akhir ini harusnya kita menambahkan bumper out, Bapak Ibu, ya. Ini sekalian aja. Menambahkan bumper out. Kalau tadi kan ada bumper in. Berarti di sini harus ada bumper out. Nah, ini bumper out-nya, Bapak Ibu. Ya. Ini bumper out-nya. Oke. Oh, iya. Salah, maaf. Itu saya di lapisan. Harusnya di media, Bapak Ibu, ya. Nah, ini bumper out-nya. Jadi, ada yang masuk, ada yang keluar, Bapak Ibu. Nah, ini bumper out-nya. Klik. Tuh. Nah, ini bumper out dari rumah belajar. Nah, bagi Bapak Ibu yang suka buat konten YouTube, pasti harus membuat bumper in, bumper out, Bapak Ibu. Pada akhir aplikasi itu, ya, kita yang harus, ini. Nah, ini ada transisi, jangan lupa ya. Pilih salah satu aja. Keren, deh, Bapak Ibu. Ih, keren, ya. Selamat berkreasi, selamat mencoba. Mudah-mudahan dari pelatihan hari ini, Bapak dan Ibu semakin terbiasa untuk membuat video materi belajar. Ya, silakan. Apa ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Pak, maaf, saya tadi ketinggalan. Saya masih belum paham, itu yang menambah layar yang di awal, ya. Yang ada gambar papan tulis, terus ke gambar bumi. Saya coba-coba, kok nggak dapet, ya. Oke. Baik, begini, Ibu dan Bapak, ya. Ini karena waktu kita sudah 15.26, Bapak dan Ibu, ya. Tinggal 4 menit lagi menunjukin jury time. Jangan khawatir, ini ada tayangannya, YouTube-nya nanti. Jadi, Bapak Ibu, kalau saya ini kan nggak bisa di post, ya. Norolongwe, terus bicara, gitu, ya. Kalau dengan YouTube, Bapak dan Ibu, itu nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi nanti malam. Pak Darno akan share, nanti Bapak Ibu langsung, oh, ternyata saya itu tadi tuh salahnya di sini. Klik, gimana ini, ya. Di samping nanti boleh juga komunikasi di grup, atau langsung Jafri bertanya, Bapak dan Ibu. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ada yang lain, Bapak Ibu? Ini, Pak, kembali yang pada awal saya, itu yang, apa, namanya terlalu berat, ya. Apa, nggak bisa masuk ke dalam ini. Oke, Master. Itu gimana, Pak, ya? Tadi kan Bapak mengatakan suruh masuk ke, apa, ya. Galeri foto, ya. Nah, itu setelah itu gimana, Pak? Ini yang mana, Pak? Yang kasus yang mana, nih, Pak? Ini yang, apa, saya kan tadi pagi buat, Pak Yanni. Nah, ini pas saya masukkan ke dalam, apa namanya, Game Master, itu nggak bisa, oh. Ya, tahu, Pak, ya. Google Photo, ya? Ya, Google Photo. Oke. Oke, Bapak boleh coba di situ. Bapak masuk ke Google Photo. Ya, sudah. Ada search di bawah. Apa? Search. Cari search. Telusuri. Ya, telusuri. Oke. Bahasa Duri. Ini bahasa Duri Saksana. Cari videonya, Pak. Bentar, bentar. Ya, videonya. Nah, ditelusuri dulu, ya. Nah, ditelusuri. Cari videonya, masuk. Oh, ayah. Bentar, cari ini dulu, Pak. Gambarnya di mana tadi, ya. Video bapaknya di mana, ya. Oh, ya, udah. Ini. Ya. Nah, pas sudah masuk di situ, tampilannya gimana, Pak? Tampilan apanya, Pak? Nah, setelah Bapak memasukkan video ke dalam Google Photo itu. Saya buka, bisa, gitu. Ya, di situ stabilizing, Pak. Ada stabilizing. Ada export. Ada sebelahnya. Kayak gambar kotak kecil. Bentar, Pak. Kota kecil. Di sebelah mananya, Pak? Itu ya, Pak. Di sebelahnya, 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 Pak. Oh, bukan. Di bawahnya ada export, ya, Pak? Export? Nggak ada, Pak. Adanya apa aja, Pak? Nah, ini bentuknya seperti ini aja, Pak. Aduh, jadi... Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Pak. Jadi nggak kelihatan. Cuma ini aja, Pak. Yang hari ini aja, Pak. Ya. Sebentar, Pak. Saya lagi rendering dulu, nih, yang tadi. Ya, saya akan contohkan, ya. Karena tidak semua kualitas video hasil syuting itu bisa langsung masuk ke Keen Master. Kemarin saya coba, karena membuat videonya dari hape lain, ternyata nggak masuk. Tapi ini mudah-mudahan ini jadi solusi, ya. Oke, oke. Saya contohkan, nih. Sebentar, ya. Oke, Bapak-Ibu. Nah. Oke. Di sini, Pak, ya. Ini, Pak, Google Photo, Pak. Oh, tadi ini. Saya keluar lagi dulu. Nah, ini. Ya, saya Google Photo. Oke, sudah. Dan ini juga ilmu, ya, bagi Bapak-Ibu. Supaya... Oke, saya ambil aja satu... Satu video, ya. Satu video yang... Yang baru saja lah, satu video ini. Oke. Nah, ini yang ini. Nih, saya ambil satu video nih, Pak. Ini video yang barusan. Nah, ini, Pak. Lihat, Pak. Di bawah, Pak. Ini ada ini, Pak. Nih. Nih. Oke, entah. Itu diklik. Diklik, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini ada ini, Pak. Pak, lihat, Pak. Ada export frame. Ada sebelahnya, nih. Ini gambar ini, nih. Ya. Nah, itu diklik, Pak. Diklik. Nah, ini, Pak. Stabilizing. Betul. Nah, udah. Itu Bapak tungguin sampai beres. Ya. Stabilizing, tunggu sampai beres. Ini ceritanya udah beres. Ya, di-close. Nah, kalau sudah beres, Bapak, nanti di pojok sebelah sini, ini di atas, ada titik tiga. Ya. Nanti, kalau udah beres, Pak, ya. Ya. Ada titik tiga. Bapak langsung save a copy. Save copy, ya. Ya. Kalau sudah, save a copy. Selesai. Kalau sudah, Bapak masuk ke galeri. Nah, yang dimasukkan ke Canmaster, yang sudah di-stabilizing itu. Karena nanti video Bapak jadi ada dua. Ada yang lama, yang belum di-stabil. Ada yang baru, yang sudah di-stabil. Oh, gitu. Kan, yang udah di-stabil itu bisa ke Canmaster. Pengalaman saya gitu, Pak. Iya, iya, iya. Oke. Oke, nanti pokoknya kalau misalkan saya agak kader-kader, saya mau lektos ke Bapak, ya. Nggak apa-apa, Mangga. Silahkan, Pak. Selama saya ini available, gitu ya. Bapak ibu, silahkan. Ya, kecuali kalau lagi dalam kondisi genting, ya, saya belum bisa membalas. Saya senang sekali dengan motivasi Bapak dan Ibu yang mau belajar. Jangan tungguan untuk bertanya. Silahkan, Bapak dan Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Pices. Oke, Bapak ibu, A Triana, aduh, ini udah setengah empat lebih, tapi tidak apa-apa nih. Kita musulat asar. Pak Triana, mau bertanya, silahkan. Siap. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak Denny. Tetap semangat untuk pemeriksaan yang terbaik bagi kami. Dan ini juga. Silahkan, Pak. Terima kasih. Kita sudah membuat kita pada Kine Master sebelumnya. Tiba-tiba Kine Masternya terhapus. Apakah dimungkinkan untuk bisa mendapatkan file yang tadi, Pak? Bisa, Pak. Sangat bisa. Selama Master videonya tidak hilang. Halo, Pak. Jadi begini. Bapak ibu sudah membuat proyek. Tiba-tiba Kine Masternya kehapus. Karena anaknya mau download TikTok. Misalkan. Kine Masternya kehapus. Bapak ibu download lagi, Kine Masternya nggak apa-apa. Itu proyeknya akan kembali, Bapak. Selama video masternya tidak hilang. Kalau video masternya hilang, tidak hilang. Setahu saya begitu. Ya, beberapa hari. Mudah-mudahan benar. Coba aja, Pak. Oke, Bu Lilis mau bertanya, Bu Lilis. Terima kasih banyak, Pak Dini. Iya, sama-sama, Pak. Bu Lilis mau bertanya? Sudah ada ya. Baik. Bapak ibu, Alhamdulillah. Sudah 76 orang hari ini yang bisa bergabung. Ternyata di awal, di pertemuan pertama di hari Senin. Hampir 120 yang hadir. Hari Selasa, Rabu, Kamis. Semuanya evolusi, Bapak dan Ibu. Seleksi alami, ya. Yang kuat, yang akan bertahan. Yang berjuang, yang akan sukses. Pada akhirnya, semuanya akan terlihat. Mana yang survive, yang bertahan. Yang kekal. Mana yang kemudian ternyata kondisional mengikuti tahapan seleksi alam. Inilah evolusi yang sesungguhnya, Bapak ibu, ya. Bukan bicara tentang asal-usul manusia yang terlalu naif. Nah, Bapak ibu, selamat. Yang sudah empat hari mengikuti kegiatan sampai hari ini. Andalah orang-orang terpilih yang Allah takdirkan, yang Tuhan takdirkan. Untuk mulai berkreasi, menghadirkan suatu karya yang fenomenal bagi para putri peserta diri kita, Bapak dan Ibu. Jangan pernah lelah untuk belajar. Jangan pernah lelah untuk berkarya. Sekecil apapun kualitas karya yang kita berikan untuk bangsa. Insya Allah pada akhirnya akan menghadirkan kemanfaatan untuk diri kita, Bapak dan Ibu. Bukan tentang rupiah, tapi tentang seberapa besar keinginan kita untuk bangsa dan negara. Jangan tanyakan apa yang sudah diberikan oleh negara untuk kita, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan untuk bangsa dan negara, Bapak dan Ibu. Akhirnya, saya selangkut tim trainer dengan Ibu Dona, dan juga Pak Dr. Sudarno, mohon maaf atas segala kehilapan, Bapak dan Ibu. Dan saya juga mengajak Bapak dan Ibu, di kemudian hari, di satu minggu ke depan, kami akan mengadakan kegiatan pengimbasan Google Master Trainer. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki akun belajar, mohon dipantau di grupnya. Nanti saya akan ajak rekan-rekan untuk bergabung dalam kegiatan pelatihan pengimbasan Google Master Trainer. Nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat tersebut dari Google dan Kemendipun. Keren Bapak dan Ibu ya, jadi udah maaf dari Google, juga dari Google nanti Bapak dan Ibu. Tapi syaratnya harus sudah memiliki akun belajar. Akun belajar dapatnya dari mana? Dari operator sekolah. Selama Bapak dan Ibu datanya sudah masuk dapodik, siswa dan guru, juga TU, berhak atas akun belajar yang diberikan oleh pemerintah. Bapak-Ibu sekali lagi, terima kasih atas kerjasamanya. Tetap semangat, jangan keluar dari grup. Kalau bisa, jadikan itu sebagai sarana untuk komunikasi kita, berbagi, berkolaborasi. Tetap semangat, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah, bobor cerdas, jabar juara Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.